Tiga naga dari angkasa jilid dua. Beng Hon termenung sambil memegang surat itu dan membacanya sampai berkali-kali. Seakan-akan ia mendengar kata-kata yang dituliskan itu dari mulut sutenya sendiri, diucapkan dengan suara sedih dan mengharukan. Terbayanglah di depan matanya segala sikap bunhang terhadap Kui Eng dan kepahitan hebat mengganggu hatinya. Tiba-tiba sadarlah ia bahwa sangat boleh jadi bahwa sutenya itu juga mencintai Kui Eng. Ia merasa terharu sekali, karena kalau memang demikian halnya, maka ternyata bahwa sutenya itu telah berlaku mengalah dan pergi dengan hati patah. Peristiwa ini sekaligus melenyapkan perasaan gembira yang tadi memenuhi hatinya. Dimasukannya surat itu ke dalam saku bajunya dan semalam itu ia tidak dapat memejamkan kedua matanya. Pada keesokan harinya, Beng Hon tidak berani keluar dari kamarnya, oleh karena ia maklum bahwa pagi hari itu ibunya dan adiknya akan berbicara dengan Kui Eng untuk mengajukan pinangan terhadap gadis itu. Ia merasa malu untuk bertemu muka dengan Kui Eng, maka ia berdiam saja di dalam kamarnya dengan jantung berdegap degup kuatir, kuatir kalau pinangan itu ditolak. Kalau sampai ditolak, alangkah akan sedih dan malunya. Sementara itu, benar saja seperti dugaannya, Sioktian Nikoh menyuruh anak gadisnya mengajak Kui Eng memasuki kamarnya dan setelah mereka berhadapan, Sioktian Nikoh lalu mengajukan pinangannya dengan suara yang halus. Nona Kui Eng, sebelum pini melanjutkan pembicaraan ini harapkasuka memaafkan kami. Pini telah mengadakan pembicaraan yang sungguh-sungguh dengan puteraku Beng Hon dan karenanya pini mengetahui sampai jelas hubunganmu yang amat baik dengan dia sebagai saudara seperguruan. Setelah mendengar semua itu dan melihat kau, Nona, timbulah keinginan dalam hati pini untuk lebih mempererat hubungan itu menjadi hubungan keluarga. Terus terang saya, Nona, Kui Eng, pini ingin sekali menjodohkan Beng Hon dengan kau, dan apabila kau tidak merasa keberatan, pini akan merasa amat berbahagia dan bersyukur kepada Tian Yang Maha Agung untuk mempunyai seorang menantu seperti kau. Mendengar ucapan itu, sejak tadi seluruh muka Kui Eng telah berubah merah dan ia menundukkan kepalanya. Tak terasa pula air matu mengalir turun membasai pipinya dan Beng Lian yang duduk di dekatnya, lalu memeluknya dengan mesra. Sampai lama Kui Eng tak dapat mengucapkan jawaban, dan ia berusaha keras untuk menekan gelora hatinya yang membuat dadanya naik turun dan napasnya tersengal. Kemudian sambil mengeringkan air matanya dengan sapu tangannya, ia menjawab dengan perlahan. Sutai, mohon dimaafkan sebanyaknya. Saya merasa terharu sekali dan mengaturkan banyak terima kasih atas budi kecintaan hati Sutai yang telah memberi penghormatan besar sekali kepada saya yang bodoh dan tak berharga. Akan tetapi, pada waktu ini, selain saya belum mempunyai pikiran sama sekali tentang persoalan kawin, juga saya harus terlebih dulu mencari ibu saya dan kemudian tentang soal perjodohan, terserah kepada orang tua itu, biarpun hatinya merasa kecewa. Namun Syoktian Niko mengangguk sambil tersenyum ramah dan berkata, Memang seharusnya demikian, Nona. Pini juga telah mendengar dari Benghon tentang peristiwa dan malapetaka yang menimpa keluargamu, seperti juga yang telah menimpa keluarga kami. Biarlah kau mencari ibumu lebih dulu, kemudian Pini hendak mengulangi pinangan ini kepada ibumu. Maafkan saya, Sutai. Bukan sekali-kali saya menolak kehendak Sutai yang mengandung maksud baik itu, akan tetapi harap saja hal ini dilupakan dulu. Saya tidak berani menerima atau mengadakan janji sesuatu oleh karena sesungguhnya saya belum ingin mengikat diri dengan perjodohan. Maaf, Sutai, Syoktian Niko menarik napas panjang. Kasehan Benghon pikirnya oleh karena dari jawaban ini walaupun tidak secara langsung merupakan penolakan, namun sedikitnya membayangkan perasaan gadis itu yang masih ragu dan tidak meyakinkan orang, yang berarti bahwa pada saat sekarang gadis itu belum mempunyai perasaan cinta terhadap Benghon. Kalau begitu, lupakanlah saja semua ucapanku tadi, Nona. Dan kalau kelah kau telah bertemu kembali dengan ibumu, baru kita bicarakan hal ini lebih lanjut. Kui Eng lalu mengundurkan diri dari hadapan Syoktian Niko dan ia duduk termenung di dalam kamarnya. Beng Lian masuk dan segera memegang tangannya. Cici, jangan kau menyesal. Maafkan ibuku kalau kau anggap dia terlalu lancang. Ah, tidak, adik Lian. Sama sekali tidak. Bahkan aku merasa menyesal sekali bahwa terpaksa aku belum dapat memberi keputusan hingga setidaknya aku telah membuat kalian kecewa. Betapapun juga sebagai adik Benghon, ada sedikit rasa tak puas dan kecewa yang mengandung penasaran dalam hati Beng Lian karena ia pun dapat merasa bahwa jawaban Kui Eng terhadap pinangan ibunya merupakan penolakan halus. Maka, tanpa disengaja, terdorong oleh rasa kecewanya, ia berkata. Cici Eng, cinta hati seseorang tak dapat dipaksakan. Aku tahu bahwa kau tidak mencintai kakakku kalau dibandingkan, Eng Kohon kalah tampan. Kui Eng terkejut dan merenggutkan lengannya yang dipegang Beng Lian sambil memandang dengan matu, terbelalak. Apa? Apa maksudmu Beng Lian merasa bahwa ia telah kesalahan bicara dan berusaha hendak memperbaiki kesalahannya, akan tetapi karena gugupnya, ia bahkan menambahkan. Maksudku, eh, dibandingkan dengan saudara Bun Hong, kakakku itu memang kalah tampan. Pucatlah wajah Kui Eng mendengar ini dan sebentar kemudian muka yang pucat itu berubah merah karena marahnya. Beng Lian, katanya dengan ketus. Kau anggap aku ini orang apakah? Dengarlah baik, aku tidak mencintai kakakmu dan juga tidak mencintai Ji Su Heng. Aku telah menolak pinangan ibumu, dan habis perkara, jangan kau hubungkan dengan lain hal dan jangan kau menyangka yang bukan-bukan melihat kemarahan Kui Eng. Beng Lian merasa terkejut dan menyesal mengapa ia telah berlancang mulut. Selagi ia hendak minta maaf, Kui Eng telah menyambar buntalannya dan berlari keluar dari kamar itu dengan meti merah menahan tangis. Ketika tiba di ruang depan, ia bertemu dengan Beng Hon yang menanti berita dari ibunya dengan hati bergelebar. Pertemuan yang tak tersangka-sangka ini membuat Beng Hon merasa malu dan sungkan sekali, akan tetapi ia dapat menetapkan hatinya dan bertanya. Sumoy, apakah malam tadi kau dapat enak tidur? Akan tetapi, ia terkejut sekali ketika melihat wajah Kui Eng yang nampak marah. Eh, Sumoy, kenapakah kau hatinya menjadi kecut dan perasaannya tak enak sekali? TWA Su Heng, kata Kui Eng sambil cepat menghapus dua butir air matu yang memaksa turun dari pelupuk matanya. Aku pergi dulu, hendak mencari ibuku. Maafkan bahwa terpaksa aku memisahkan diri dari kau dan Ji Su Heng, bukan main terkejut hati Beng Hon mendengar ucapan ini. Kedua matanya terbelalak dan ia berkata gagap. Akan tetapi, Sumoy, kemana kau hendak pergi? Entahlah, kemana saya kedua kakiku membawaku. Pokoknya, aku hendak mencari ibuku, Beng Hon menghala napas panjang. Sumoy, kalau keputusanmu memisahkan diri ini karena, karena pinangan ibuku kepadamu, maafkanlah aku, Sumoy. Kelancanganku mengajukan pinangan ini telah kutebus mahal. Sute telah meninggalkan aku, apakah sekarang kau pun hendak meninggalkan aku pula Kui Eng mengangkat muka memandang. Ji Su Heng meninggalkan kau. Kemanakah perginya? Tanyanya heran. Beng Hon hanya menarik napas panjang lalu menyerahkan surat Bun Hang itu kepada Sumoynya. Merahlah wajah Kui Eng membaca pemberian selamat Bun Hang kepada Beng Hon atas pertunangannya dengan dia. Timbul rasa kasihan di dalam hatinya kepada TWA Su Hengnya ini, maka katanya perlahan. Su Heng, percayalah bahwa aku tetap menghormati dan menganggap kau sebagai kakak sendiri. Biarlah kita bertemu lagi di lain waktu setelah berkata demikian, ia lalu mengembalikan surat itu, menjurah kepada Su Hengnya, dan berlari dari kelenteng Kuan Im Byo dengan cepat. Beng Hon segera lari masuk menjumpai ibunya dengan hati tidak enak. Ketika ibunya menceritakan kepadanya tentang jawaban Sumoynya, pemuda ini hanya menundukan mukanya dengan kedukaan yang disembunyikan. Dari jawaban ini dan juga dari ucapan Sumoynya ketika hendak pergi, ia maklum bahwa perasaan cinta kasihnya tidak terbalas. Siok Tian Nikou dan Beng Lian juga merasa heran ketika mendengar bahwa diam-diam Bun Hang telah pergi. Beng Hon tidak memperlihatkan surat itu kepada ibu dan adiknya, hanya berkata, Memang Bun Hang Sute mempunyai adat yang aneh. Aku amat menguatirkan keadaannya, karena ia memiliki watak yang keras. Kalau ia dibiarkan seorang diri di kota raja, ia tentu akan menemui bahaya. Maka, sekarang juga aku harus menyusulnya, ibu, untuk membantu dan membelanya. Karena kalau ada bahaya mengancam dirinya, Siok Tian Nikou tak dapat mencegah maksud putranya itu karena ia juga menganggap bahwa sudah seharusnya Beng Hon menjaga dan membantu Sute-nya. Beng Hon, pergilah dan lakukan tugasmu sebagai seorang ksatia, akan tetapi, tentang urusanmu dengan kui-eng, Janganlah kiranya hal ini mematahkan hatimu, nak. Bersabarlah sampai gadis itu bertemu dengan ibunya, baru aku hendak mengajukan pinangan pula. Alangkah baiknya kalau kau juga bantu mencarikan ibunya dan mempertemukan gadis itu dengan ibunya, demikianlah pesan Siok Tian Nikou kepada putranya. Beng Hon menyatakan hendak mentaati pesan ibunya itu. Kemudian ia berkemas dan berangkat meninggalkan kuil Kuan Imbliu. Ketika ia tiba di luar kota Angkian, tiba terdengar suara panggilan di belakangnya. Ketika ia berpaling, ternyata adiknya, Beng Lian, mendatangi dengan berlari cepat sekali. Setelah berhadapan, Beng Hon memandang dengan heran, karena ternyata bahwa adiknya itu menangis dengan sedihnya. Eh, eh, Lian Moi, mengapakah kau? Apakah kau menangis karena kepergianku ini? Ah, jangan menjadi anak kecil, adikku Beng Lian menggelengkan kepalanya sebagai sangkalan atas dugaan kakaknya ini, dan tangisnya makin mengeras. Beng Hon memegang punda adiknya. Lian Moi, berlakulah tenang, adikku. Sebenarnya, apakah yang terjadi dengan dirimu Honko, aku, aku telah berdosa kepadamu. Eh, apakah kau mengigau? Dosa apa yang kau lakukan, tanya Beng Hon sambil tersenyum dan memandang heran. Aku, akulah yang telah membuat Mci Eng marah dan pergi meninggalkan kau hektometer, apakah yang telah kau lakukan? Aku, aku merasa kecewa dan menyesal karena ia menolak pinangan ibu. Lalu, lalu ku katakan kepadanya bahwa ia tidak mencinta padamu dan, dan, ku bayangkan bahwa ia mencintai, Jisuhengnya, kemudian dengan suara terputus-putus. Beng Lian menceritakan semua pembicaraan yang dilakukannya dengan Kui Eng. Beng Hon menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. Adikku, kau memang telah berlaku keterlaluan dan lancang. Akan tetapi, dugaanmu bahwa dia tidak mencinta padaku itu memang tepat. Dan dugaanmu bahwa dia mencinta kepada Bun Hang itu pun beralasan, karena aku sendiri tadinya pun menyangka demikian. Akan tetapi, tidak seharusnya hal itu diucapkan kepadanya, tentu saja hatinya menjadi tersinggung. Biarlah, yang sudah terjadi biarlah berlalu, nanti kalau aku dapat bertemu dengan dia, aku yang akan memintakan maaf untukmu. Dan harap pengalaman ini menjadi pelajaran bagimu agar lain kali kau tidak berlancang mulut lagi. Hanku, kau, mau memaafkan aku Beng Hon menggunakan tangan kanannya untuk memegang dagu adiknya dan mengangkat muka yang manis itu sehingga mereka saling berpandangan. Adikku yang baik, tentu saya aku maafkan kau. Senyumlah, kalau tunanganmu melihat kau bermuram durja, ia akan ikut bersedih. Jagalah ibu dengan baik, adikku, setelah berkata demikian, Beng Hon lalu melanjutkan perjalanannya dengan cepat dan Beng Lian berdiri memandang dengan air matu berlinang sampai kakaknya itu lenyap dari pandangan matanya. Ketika tiba di kota raja, Bun Hang lalu mencari keterangan tentang keadaan pemerintah. Ia melihat betapa keadaan di kota raja jauh berbeda dengan keadaan di dusun. Kalau di dusun ia melihat segala macam penderitaan dan kemiskinan, tetapi di kota raja penuh dengan kemewahan dan kesenangan. Rumah gedung yang tinggi besar dan megah mendatangkan pemandangan yang amat jauh bedanya dengan pondok-pondok bobrok di dusun-dusun. Pakaian orang di kota raja indah-indah beraneka warna, berbeda sekali dengan pakaian para petani yang compang-camping dan tambalan di banyak tempat. Kalau di dusun ia telah merupakan seorang pemuda yang gagah dan berpakaian indah, hingga banyak mata memandangnya dengan kagum dan iri, setelah tiba di kota raja, Bun Hang merasa betapa pakaiannya terburuk dan tak seorang pun memperhatikannya. Ia melihat banyak pemuda-pemuda yang berpakaian indah hilir mudik di sepanjang jalan raya kota raja yang lebar. Sebagai seorang putra hartawan di waktu kecilnya, Bun Hang suka sekali akan kemewahan dan keindahan pakaian. Model pakaian yang dipakai oleh pemuda kota itu, terutama pakaian para pelajar yang indah dan mewah, membuat ia mengilar dan ingin sekali mempunyai pakaian seperti itu. Maka pada malam hari pertama, ketika seluruh penghuni kota telah tidur, di atas genteng rumah gedung seorang hartawan besar berkelebat bayangan hitam yang gesit sekali gerakannya. Bayangan itu memasuki gedung tanpa terlihat oleh seorang pun, dan tak lama kemudian ia keluar lagi sambil membawa sebuah kantong yang penuh berisi uang emas. Orang ini bukan lain ialah Bun Hang yang melakukan pencurian dalam sebuah rumah gedung seorang hartawan untuk pengisi bekalnya yang telah kosong. Memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Kang Ou untuk mencuri uang para hartawan yang disebutnya meminjam, akan tetapi, biasanya seorang Kang Ou hanya mengambil uang sekadar bekal saja, yakni untuk biaya perjalanannya melakukan tugas menolong orang-orang yang dilanda kesusahan. Apabila peminjaman uang itu dilakukan dengan maksud di luar daripada sekadar penggunaan biaya perjalanan dan terdapat maksud lain untuk menyenangkan diri, maka perbuatan itu dianggap menyimpang atau menyeleweng daripada kebiasaan para pendekar Kang Ou dan dianggap rendah. Biarpun Bun Hang maklum pula akan peraturan ini yang didengarnya dari suhunya, akan tetapi hati mudanya dan sifat pesoleknya membuat ia diam-diam melakukan pelanggaran. Ia telah melakukan pencurian yang didasarkan kepada keinginannya membeli pakaian indah. Dengan mudah saja ia berhasil mengambil sekantong uang emas dari tumpukan harta orang kaya itu. Agaknya si kaya itu takkan merasa bahwa tumpukan kantong-kantong uangnya telah berkurang satu. Demikian banyaknya kantong-kantong uang yang berada dalam kamarnya. Pada keesokan harinya, Bun Hang telah bersalin rupa. Ia telah berubah menjadi seorang pemuda pelajari yang berpakaian indah, terbuat dari sutra berwarna biru bersulamkan benang emas dan rendah-rendah berwarna kuning di lahirnya. Wajahnya yang memang tampan itu bertambah cakep. Ia menyembunyikan pedangnya di bawah jubahnya yang lebar dan sebagai gantinya, tangan kirinya memegang sebuah kipas bulu yang indah dan mahal. Biarpun hatinya terpikat oleh kemewahan dan keindahan di kota raja yang besar dan ramai itu, namun Bun Hang masih belum melupakan maksudnya semula datang di kota raja itu. Ia meninggalkan Beng Hong dan Kui Eng dengan hati hancur dan sedih, karena cinta kasihnya terpaksa direnggutkannya dan dicobanya untuk melupakan Kui Eng karena ia tidak kuasa membenci Beng Hong atau menghalangi perjodohan Kui Eng dengan Beng Hong, suhengnya yang amat dikasihnya dan yang dianggapnya sebagai kakak sendiri itu. Maka untuk melupakan kesedihan dan kekecewaan hatinya, ia mengambil keputusan untuk melanjutkan usaha mereka bertiga semula, yakni hendak membasmi kekejaman peraturan pemungutan pajak bagi para petani itu. Kini, setelah berada di kota raja, tiada. Hentinya ia mencari keterangan tentang hal itu. Jawaban yang didapat dari penyelidikannya ini bersimpang siur. Ada yang mengatakan bahwa peraturan itu datang dari Kaisar sendiri. Ada pula yang menyatakan bahwa yang mengeluarkan peraturan itu adalah Tio Taikam yang berkuasa besar, dan ada pula yang berkata bahwa peraturan itu berada di dalam kekuasaan Pangeran Song, bendahara kerajaan yang berhak menerima semua penyetoran hasil pajak. Bun Hang tidak berani bertindak dengan Sembrono, karena telah dilihatnya betapa penjagaan yang dilakukan di tiap gedung pembesar tinggi di kota raja amat kuatnya. Juga, dari sikap para perwira yang banyak terdapat di kota raja, ia maklum bahwa banyak di antara mereka yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Ia harus bersabar, mempelajari keadaan dengan baik dan berlaku hati-hati, agar jangan sampai usahanya gagal sebelum dimulai. Apalagi ia merasa suka dan betah tinggal di kota raja yang ramai dan banyak pemandangannya itu. Setiap hari ia keluar dari kamar hotelnya dan berjalan-jalan. Pada suatu hari ia mendengar bahwa Pangeran Song Hailing, pembesar yang menjadi bendahara di kerajaan, hendak mengadakan kunjungan ke kuil Bok Tiansi yang besar, karena pangeran ini pernah menderita sakit dan ia telah mengucapkan janji bahwa apabila penyakitnya sembuh, ia hendak melakukan sembah yang besar di kuil itu bersama seluruh keluarganya, dan karena yang hendak melakukan sembah yang adalah seorang pembesar yang berkedudukan tinggi dan kaya raya pula, maka tentu saja semenjak dua hari sebelumnya, para hosyo kuil itu telah melakukan persiapan besar. Lantai kuil dipel sampai mengkilat, semua tiang digosok dan yang sudah luntur catnya lalu dicat kembali, dan semua alat sembah yang diganti dengan yang baru. Semenjak dua hari sebelumnya, kuil itu ditutup untuk umum yang hendak bersembah yang. Untuk meramaikan perayaan ini, pangeran Song Hailing mendatangkan serombongan pemain sandiwara klasik yang memainkan cerita tentang Buong, Raja Besar yang amat dipuja di seluruh Tiongkok oleh karena kebijaksanaannya, bahkan di dalam kuil itu pun terdapat patung Raja Besar ini. Memang pangeran Song sengaja mengadakan pertunjukan itu yang maksudnya selain untuk meramaikan, juga untuk memberi penghormatan serta peringatan bagi Buong. Maka tidak heran apabila semenjak pagi sebelum sembah yang besar dimulai, orang telah memenuhi halaman kuil yang lebar untuk menonton sandiwara, dan sebagian pula untuk menonton keluarga orang besar itu, karena mereka telah mendengar bahwa selain mempunyai banyak seliri yang cantik, Pangeran Song juga mempunyai dua orang anak perempuan yang telah remaja puteri. Dan yang kabarnya luar biasa cantiknya, tak kalah oleh kecantikan bidadari dari sorga ketujuh. Mendengar tentang kunjungan pangeran Song yang merupakan seorang di antara mereka yang hendak diselidikinya, Bun Hang segera ikut datang ke kuil itu dan mencampurkan diri dengan para penonton yang berjubelan di luar kuil. Dengan sepasang lengannya yang kuat, dengan mudah Bun Hang mencari jalan dan sebentar saya ia telah berhasil menerobos ke sebelah depan dan berdiri di baris terdepan, dekat pagar yang mengelilingi ruang depan kuil itu, di mana telah dipasang meja sembahyang yang besar dan yang bertelamkan sutra bersulam benang emas. Tak lama kemudian terdengarlah bentakan dan beberapa orang penjaga yang memegang cambuk telah mencari jalan dan mencambuki para penonton yang menghadang di jalan. Minggir, minggir. Buka jalan untuk rombongan Song Taijin. Kelompok orang yang menonton terkuak ke kanan kiri dan dengan cepat jalan yang menuju ke pintu masuk kuil itu terbuka. Barisan pengawal dengan golok telanjang, terdiri dari belasan orang tinggi besar, dengan tindakan gagah mendahului dan masuk ke dalam halaman depan, lalu terpecah menjadi dua rombongan yang berdiri berderet menjaga di kanan kiri jalan. Bunyi roda kendaraan terdengar berhenti di depan kuil dan turunlah rombongan. Orang besar itu. Semua orang segera membungkukan tubuh untuk menghormati seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun yang berjalan dengan tenang dan mengebut-ngebutkan kipasnya. Ia memandang ke kanan kiri sambil menganggukan kepala sebagai pembalasan hormat yang diberikan kepadanya oleh para penonton itu. Bunhang membuka mati lebar dan dengan penuh perhatian ia memandang kepada pembesar itu. Ia melihat muka pembesar itu menandakan bahwa ia adalah seorang yang peramah dan tidak kejam, bahkan selalu memandang dengan metu berseri dan mulut tersenyum. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia telah memiliki banyak pengalaman hidup dan dari pandang matanya orang mendapat perasaan bahwa pangeran ini selalu menganggap bahwa ia memiliki pengalaman dan pengertian yang lebih tinggi daripada orang lain. Tubuhnya sedang agak pendek dan langkah kakinya tenang dan pendek. Timbul keraguan di dalam hati Bunhang karena ia tidak melihat sinar kekejaman di wajah orang ini. Kemudian menyusul serombongan wanita yang cantik, mengikuti seorang wanita setengah tua yang juga menerima penghormatan dari semua orang. Ini adalah Song Hujain dan para selir yang masih muda dan cantik. Nyonya Song ini sikapnya lemah lembut dan jelas memperlihatkan keagungannya sebagai seorang bangsawan tinggi, sedangkan para selir berpakaian indah dan bersikap gembira, akan tetapi jelas nampak kegenitan mati mereka ketika sambil melewat mereka melemparkan kerling mati yang liar dan tajam ke kanan-kiri, di mana banyak terdapat pemuda-pemuda yang tampan dan gagah. Kemudian, datanglah orang yang dinanti oleh sekalian pemuda yang memerlukan datang hanya untuk memandang kepada dua orang ini. Mereka adalah dua orang gadis remaja yang berusia paling banyak antara 15 sampai 17 tahun. Keduanya sama cantik jelita, berjalan dengan lemah lembut. Berbeda dengan para selir ayah mereka kedua anak perempuan ini berjalan dengan malu ketika mereka merasa betapa banyak mati ditujukan ke arah mereka. Mereka berbisik dan berjalan dengan muka ditundukan. Gadis yang lebih tua bertubuh tinggi ramping dengan muka berdagu tajam dan sepasang matanya lebar dan tajam bagaikan mati burung hong. Kulit mukanya halus putih kemerahan, bedak dan gincunya tipis dan sepasang alisnya melengkung dengan ujung yang tajam dan berwarna hitam sekali, menambahkan kemanisannya. Yang lebih muda juga cantik jelita, akan tetapi mukanya bundar dan sepasang matanya kocak sedangkan bibirnya yang berbentuk indah itu selalu tersenyum riang, menandakan bahwa ia adalah seorang gadis yang beratak gembira. Setelah semua rombongan masuk ke dalam kelenteng, maka meja sembahyang lalu diatur dengan baiknya oleh para hwasyo, ayam dan bebek yang masih utuh dan sudah matang, ditaruh di atas piring dan diatur di atas meja sembahyang. Melihat tayam dan bebek yang tak berferbulu lagi dan yang kulitnya nampak kekuningan dan gemuk itu, membuat para penonton menjadi mengilar. Segala macam makanan yang lezat-lezat diatur di atas meja sembahyang yang lebar itu dan lilin lalu dinyalakan. Baru saja sembahyang dimulai, tiba-tiba seorang laki-laki yang tinggi besar dan berpakaian sebagai seorang petani melompat dengan sebatang senjata cangkul di tangan dan berteriak. Koma pembesar jahat. Kau hidup mewah dari perasaan keringat kami petani itu berusia kurang lebih 30 tahun dan dengan dekat ia menyerang pangeran Song yang sedang memegang hiu untuk mulai bersembahyang. Akan tetapi, berbareng pada saat itu juga, seorang perwira yang mengepalai barisan penjaga, cepat mendorong tubuh pangeran Song ke kiri hingga pacul yang diajunkan ke arah kepala pangeran itu mengenai tempat kosong terus menghantam meja, hingga ujung meja terbelah oleh pacul itu. Ributlah. Keadaan di situ, terdengar jerit para selir yang ketakutan, dan beberapa orang penjaga lalu maju mengeroyok dan akhirnya perwira itu berhasil menendang lutut penyerang yang nekat tadi hingga cangkulnya terlepas dan tubuhnya roboh terguling. Beberapa batang golok yang berkilauan karena tajamnya terayun hendak mencacah tubuh pengacau itu, akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan biru dan tahu-tahu Bun Hang sudah berada di tengah-tengah para penjaga dan ketika kaki tangannya bergerak, beberapa batang golok terlempar. Tahan semua, jangan bunuh dia, teriak Bun Hang yang segera membangunkan petani tadi. Perwira yang menjatuhkan petani tadi dengan geram lalu menusuk dengan pedangnya ke arah dada Bun Hang hingga terdengar lagi pekek beberapa orang wanita yang merasa ngeri. Akan tetapi dengan gerakan lincah, Bun Hang memiringkan tubuhnya dan sekali saja jari tangannya menyentil ke arah pergelangan lengan perwira itu, pedangnya telah terlepas dari pegangan dan terampas oleh Bun Hang. Perwira itu terkejut dan marah sekali. Pemberontak. Apakah kau tidak takut mati Bun Hang tersenyum? Sabar, kawan. Siapa yang memberontak? Aku hanya mencegah terjadinya pembunuhan di sini. Tidak kau liatkah betapa petani yang memberontak ini menyerang Tejin? Apakah kau hendak membela pemberontak? Orang ini tidak gila, dan tentu ada alasannya mengapa ia sampai berani menyerang seorang pembebesar, penyerangannya gagal, maka tak perlu dia dibunuh. Kau yang tidak tahu aturan, karena kalau kau membunuh dia di tempat ini, apakah itu bukan berarti bahwa kau mengotori tempat yang suci ini dan membuat sembah yang ini tiada gunanya lagi? Atau, apakah di sini terdapat model lain hingga untuk bersembah yang harus menggunakan kurban seorang manusia? Tidak perwira itu hendak menyiapkan kawan-kawannya untuk mengeroyok, akan tetapi tiba terdengar Pangeran Song memberi perintah. Semua penjaga mundur. Biarkan petani itu pulang dan jangan diganggu petani itu memandang dengan heran ke arah Pangeran Song karena tak pernah disangkanya bahwa Pangeran itu begitu murah hati, mengampuni seorang yang tadi hendak membunuhnya. Bahkan Bun Hang sendiri merasa tertegun mendengar perintah ini. Ia lalu menganggukan kepala kepada petani itu yang segera keluar sambil membawa paculnya dan segera lari menghilang di antara orang banyak yang menjadi panik itu. Pangeran Song lalu menjura kepada Bun Hang sambil berkata, Eng Hyong yang gagah. Ucapanmu tadi berkesan di dalam hatiku. Silahkan kau duduk di dalam dan setelah sumah yang ini selesai, marilah kita bercakap-cakap. Bun Hang juga maklum bahwa apabila ia berada di luar, tentu ia akan menjadi perhatian semua orang, maka ia lalu melangkah masuk ke dalam kelenteng itu. Ketika kedua putri Pangeran itu memandangnya, tak disengaja ia bertemu pandang dengan putri yang terbesar dan berdeguplah hatinya. Darahnya tersirap dan ia merasa betapa mukanya menjadi panas karena darahnya memenuhi urat di seluruh mukanya. Pandangan matu yang indah seperti matu burung Hang yang ditujukan kepadanya penuh kekaguman itu membuat ia merasa bingung. Setelah selesai bersumbah yang, Pangeran Song lalu menghampiri Bun Hang dan berkata, Hiante yang gagah perkasa, aku merasa suka sekali kepadamu yang selain gagah, juga bijaksana ini. Kalau Kasudi mengikat persahabatan dengan aku, marilah kau ikut ke gedungku agar kita dapat bicara dengan leluasa. Bun Hang memang ingin sekali mengadakan hubungan dengan pembesar ini untuk menyelidiki tentang pemerasan-pemerasan yang dilakukan kepada para petani, maka sambil membungkukan tubuh sebagai penghormatan, ia mengaturkan terima kasih dan menerima ajakan ini. Tai Jin sungguh memberi penghormatan besar sekali kepada si Yauta yang bodoh, katanya. Demikianlah, ketika rombongan pembesar itu kembali ke gedungnya, Bun Hang ikut di antara mereka, berjalan di samping Pangeran Song, diikuti pandang kagum dan iri dari para pemuda yang masih berdiri di luar kuil. Sementara itu, pemain sandiwara lalu melanjutkan permainannya, ditonton oleh orang yang suka akan tontonan ini. Ia gagah sekali, pantas mendapat penghormatan Pangeran Song, terdengar orang berkata, Akan tetapi ia tadi membela petani yang hendak membunuh Pangeran, kata orang lain. Ah, ia beruntung sekali. Mungkin ia akan dipungut menantu kata terakhir ini membuat banyak pemuda termenung dengan hati penuh iri. Alangkah bahagianya orang yang menjadi suami putri Song yang cantik jelita itu, baik yang sulung maupun yang bungsu. Sementara itu, Bun Hang berjalan memasuki gedung besar itu bersama Pangeran Song dengan penuh kekaguman dalam hatinya melihat gedung yang mewah penuh perabot rumah yang indah itu. Lukisan-lukisan yang ditempel di dinding adalah lukisan indah yang jarang terlihat di luar gedung dan yang pasti amat mahal harganya. Akan tetapi, Bun Hang pandai menekan perasaan kagumnya hingga ia berjalan dengan langkah biasa dan tetap, seakan pemandangan di dalam gedung indah itu bukan apa-apa baginya. Sebetulnya, kalau saja tidak melihat Bun Hang yang selain tampan dan gagah, tapi juga dalam segebrakan saja dapat merampas pedang perwira yang melindungi keselamatannya, mungkin Pangeran Song akan membiarkan saja petani yang tadi menyerangnya itu dibunuh oleh para penjaga, oleh karena memang hal itu sudah sepatutnya. Akan tetapi, ketika melihat Bun Hang, ia merasa amat kagum dan tertarik serta timbul di dalam hatinya suatu maksud yang amat baik. Ia maklum bahwa pada dewasa itu, terdapat gejala akan timbulnya pemberontakan, maka sebagai seorang pembesar tinggi, tentu terdapat banyak bahaya dari orang yang hendak membunuhnya karena menganggap ia kejam dan sewenang-wenang. Sekarang terdapat seorang pemuda yang demikian gagahnya, maka kalau saja ia dapat menarik tangan Bun Hang untuk berdiri di pihaknya, setidaknya keselamatannya akan lebih terjamin. Memang Pangeran Song ini terkenal amat cerdiknya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa justru pemuda ini mempunyai maksud untuk membasmi para penindas petani. Setelah mempersilahkan pemuda itu duduk di atas sebuah kursi berukir yang indah dan memerintahkan para pelayan untuk menghidangkan masakan lezat dan arak wangi, ia lalu bertanya. Hiante, kau datang dari manakah dan siapa namamu yang terhormat? Sialte bernama Tan Bun Hang, berasal dari Dusun Hang, Yan, kemudian dengan singkat Bun Hang menceritakan betapa seluruh keluarganya habis binasa oleh gerombolan pengacau yang memerontak ketika ia masih kecil. Aha, memang tahun yang lalu itu adalah tahun celaka yang merupakan bencana besar, tidak saja bagi keluarga kerajaan, bahkan juga bagi rakyat jelata, kata Pangeran Song sambil menghela nafas. Mudah-mudahan saja jangan sampai terulang lagi peristiwa pemberontakan yang hanya mendatangkan malapetaka. Tai Jin keamanan hidup yang penuh damai tidak saja diidamkan oleh kaisar dan keluarga kerajaan, akan tetapi bahkan menjadi cita-cita tiap orang manusia di negara kita ini, kata Bun Hang sambil memandang tajam. Namun ternyata bahwa nasib rakyat jelata memang amat buruk. Setelah mengalami penderitaan dari gangguan para pemberontak, lalu tiba musim kering yang membuat bahaya kelaparan meraja lelah, kini ditambah lagi dengan peraturan pemerintah sendiri yang mencekik leher para petani miskin. Hampir seluruh hasil sawah para petani diharuskan untuk dibayarkan pajak yang luar biasa beratnya hingga bagi para petani sendiri tidak ketinggalan sisa untuk mengisi perut. Tai Jin adalah seorang pembesar tinggi di kota Raja sudah tentu lebih mengetahui akan hal ini daripada si Yauta yang bodoh dan tidak tahu apa pangeran itu menarik napas dalam-dalam dan untuk beberapa lama tidak menjawab hingga Bun Hang lebih bernafsu untuk melanjutkan ucapannya dan mengeluarkan isi hatinya. Setiap pemberontakan yang timbulnya dari golongan jahat tentu akan hancur karena rakyat selalu menentang dan membela pemerintah, akan tetapi kalau rakyat terlampau ditindas hingga rakyat sendiri yang memberontak, akan rusaklah nama harum pemerintah. Peristiwa tadi, ketika petani itu menyerang Tai Jin, merupakan tanda yang buruk sekali bagi pemerintah sekarang. Mengapa seorang petani sampai berani melakukan penyerangan terhadap seorang pembesar? Hubungan antara rakyat jelata dengan para pemimpin adalah seperti anak terhadap orang tuanya, kalau anak itu sampai berani melawan orang tua, tentu ada apa-apa yang tidak beres dengan orang tua itu. Terus terang saja, Tai Jin, kuakui bahwa Siow Teh sendiri tidak dapat terlalu menyalahkan petani tadi yang melakukan perbuatan karena tidak tahan lagi melihat betapa anak istrinya kelaparan karena semua gandum habis dibayarkan pajak. Siow Teh pun takkan ragu untuk membasmi para pembesar yang mencekik batang leher rakyat yang sudah miskin dan sengsara itu untuk sesaat pangeran Song memandang tajam kepada anak muda itu, kemudian katanya. Hiante, katamu itu memang benar, biarpun kalau terdengar oleh lain pembesar, tidak salah lagi kau pasti akan ditangkap dan dituduh pemerontak. Ketahuilah bahwa memang aku bertugas menerima dan mengumpulkan hasil pajak dari para petani dan rakyat, akan tetapi peraturan yang menetapkan adalah Kaisar sendiri. Aku adalah seorang keluarga kerajaan dan sudah lama aku merasa sedih sekali melihat betapa Kaisar kini berada dalam kekuasaan para taikam, orang seperti aku ini mempunyai pengaruh apakah? Tak lain aku hanya menjalankan tugas. Kaisar sendiri tidak berani menentang para taikam apalagi aku, seorang pangeran yang hanya berpangkat bendahara. Kemudian dengan panjang lebar pangeran Song lalu menceritakan tentang kekuasaan para taikam, terutama sekali Tio Taikam yang mempunyai pengaruh besar sekali. Pangeran Song, seperti juga pembesar lain merasa benci kepada Tio Taikam walaupun mereka tidak berani memperlihatkan kebencian ini, oleh karena Tintai Kam yang menduduki tempat tinggi itu memandang rendah kepada semua pembesar dan pengaruhnya luas sekali akan tetapi, Tio Taikam mempunyai kekuasaan terhadap Kaisar yang selalu menuruti kehendaknya. Dan di samping itu, Tio Taikam juga mempunyai banyak kaki tangan yang berilmu tinggi. Sebenarnya di luar taunya orang lain, adanya Kaisar amat takut dan tunduk kepada Tio Taikam ialah karena pembesar kebiri ini telah mempunyai hubungan dengan pemerintah Turki Barat yang disebut Bangsa Sato. Tio Taikam merupakan tangan kanan dari pemerintah ini yang mengadakan hubungan baik dengan Kaisar, dan mengingat akan kelemahannya sendiri, terpaksa Kaisar selalu menuruti kehendak Tio Taikam hingga boleh dibilang bahwa pada dewasa itu, pengaruh Tio Taikam lebih besar daripada Kaisar sendiri. Mendengar akan pengaruh jahat berupa pembesar kebiri ini yang menguasai kerajaan, Bun Hang merasa marah sekali. Kini taulah dia siapa orangnya yang harus dibasmi untuk membalaskan sakit hati rakyat itu. Ia harus dapat membunuh Tio Taikam. Kalau begitu, biarlah Xiao Te pergi memenggal kepala keparat itu, katanya dengan mengepal tinju. Pucatlah wajah Pangeran Song mendengar ucapan ini. Setelah memandang ke kanan-kiri dan mendapat kenyataan bahwa ucapan pemuda itu tadi tidak terdengar oleh orang lain, baru legalah hatinya. Tan Hyante, harap kau jangan terlalu semirono mengucapkan kata seperti itu, ketahuilah bahwa pengaruh Tio Taikam besar sekali hingga boleh dibilang bahwa di setiap tempat terdapat kaki tangannya. Berlakulah hati-hati, Hyante, dan kalau bisa, buanglah jauh-jauh niatmu itu, oleh karena maksud itu sukarnya melebih kalau kau hendak mencari buah to di taman surga. Selain penjagaan yang keras sekali juga rumah gedung Tio Taikam penuh dengan perwira-perwira yang berilmu tinggi sekali. Sebelum kau melewati pintu pertama kau tentu akan tertangkap atau terbinasa, Pangeran ini memang sengaja memanaskan hati Bun Hong, karena sesungguhnya, tidak ada kegembiraan yang lebih besar baginya selain mendengar bahwa orang kebiri itu terbunuh mati oleh orang lain. Terima kasih, Tai Jin. Tentu saya Siow Teh akan berlaku hati sekali. Sebenarnya, Siow Teh hanya menjalankan tugas sebagai seorang yang menjunjung tinggi keadilan, karena mengandalkan bantuan pembesar lain, agaknya takkan ada gunanya karena semua pembesar ternyata lebih mementingkan kesenangan mereka daripada memperhatikan penderitaan rakyat jelata. Merahlah wajah Pangeran Song mendengar ini. Anak muda, janganlah kau terlalu memandang rendah kepada kami. Terus terang saya, pernah aku mengajukan protes dan minta pengurangan tentang pemungutan pajak ini, akan tetapi apa hasilnya? Hampir saya aku mendapat bencana dari Tio Tai Kam kalau saya aku tidak mempergunakan banyak sekali uang emas untuk menyogok. Kalau tidak ada dia di samping Kaisar, percayalah, orang seperti aku ini tentu takkan membiarkan rakyat tercekik, dan pasti kami akan mengajukan surat permohonan agar peraturan itu dirobah, berserilah wajah Bun Hang mendengar ini. Kalau begitu, izinkanlah si Yauta mengundurkan diri, tai jin dan dengarkan saja, tak lama lagi Tai Kam itu tentu takkan berada di samping Kaisar lagi Pangeran Song berdiri dan mengantar tamunya keluar. Terserah kepadamu, Hyante, akan tetapi ingat bahwa aku tidak ikut-ikut dalam urusan ini. Betapapun juga, setiap saat kau memerlukan bantuan, asalkan tidak berada di luar kemampuanku, pasti aku akan membantumu. Bun Hang merasa girang sekali bahwa akhirnya ia bisa mendapat tahu siapa biang keladinya yang menelurkan peraturan pajak yang demikian mencekik leher para petani. Akhirnya ia akan dapat melakukan perbuatan gagah sebagaimana yang diidamkan oleh suhunya. Ia takkan merasa kalah terhadap suhengnya dan kalau ia berhasil memusnahkan tai kam itu dan kemudian berkat bantuan Pangeran Song dan pembesar lain peraturan pajak yang berat itu dapat dirobah hingga menjadi ringan bagi para petani, maka itu berarti bahwa ia telah dapat menolong jiwa puluhan ribu para petani miskin. Untuk usaha seperti itu, biarpun harus mengorbankan nyawa, ia akan rela. Istana Tio Tai Kam menyambung dengan Istana Kaisar dan letaknya di sebelah belakang Istana Kaisar itu. Istana itu tinggi dan besar serta dikelilingi oleh tembok yang tinggi pula. Di setiap pintu gerbangnya terdapat penjaga-penjaga yang siang malah menjaga dengan tertib dan keras. Bun Hang sudah menyelidiki tempat itu di waktu siangnya dengan berjalan-jalan seakan-akan mengagumi keindahan gedung itu dari luar. Maka ia maklum bahwa untuk masuk ke gedung melalui pintu gerbang adalah hal yang tidak mungkin. Untuk melompati pagar tembok juga sukar sekali karena tembok itu tinggi sekali dan di atasnya dipasangi tombak-tombak rajam yang menghalangi setiap orang yang hendak melompat dari bawah. Selain itu di atas tembok dipasangi penerangan hingga setiap orang yang melompati tembok itu akan kelihatan oleh para penjaga di pintu gerbang. Malam gelap gulita. Bulan sedikit pun tak nampak dan langit yang tertutup mendung itu pun menyembunyikan semua bintang dari pandangan mati manusia. Di dalam gelap, sesosok bayangan orang yang gesit gerakannya mendekati tembok yang mengelilingi Istana Tio Tai Kam. Bayangan itu adalah Bun Hong. Pemuda ini maklum bahwa di ujung barat terdapat sebagian tembok yang gelap oleh karena di dekat tempat itu terdapat sebatang pohon besar yang menghalangi penerangan dan bayangannya menggelapkan tembok. Sudah direncanakan semenjak siang hari tadi bagaimana ia harus memasuki istana itu. Dengan hati sekali ia melompat dan bersembunyi di belakang batang pohon yang besar itu sambil mengintai ke arah pintu gerbang yang berada agak jauh dari situ. Dilihatnya bayangan beberapa orang penjaga berdiri dan berjalan hilir mudik dengan tombak di tangan. Setelah dilihatnya penjaga-penjaga itu berjalan menuju ke timur hingga menjauhi pohon itu, secepat gerakan monyet, ia memanjat pohon itu dan sebentar saya sudah berada di atas cabang, bersembunyi di balik daun pohon yang lebat. Ia menanti beberapa lama karena para penjaga itu sudah membalikan tubuh dan kini berjalan kembali ke arah barat sampai di dekat pohon. Ia mendengar mereka bercakap-cakap perlahan, kemudian membalikan tubuh dan berjalan kembali ke timur. Kesempatan ini dipergunakannya untuk melontarkan sehelai tali ke arah ujung tombak yang berada di atas pagar tembok. Lalu dengan sigap sekali ia lalu berjalan di atas tali itu bagaikan seorang pemain atau penari tali yang ahli. Kemudian ia menarik tali itu terlepas dari pohon. Sebetulnya ia bukannya ngeri dan takut terhadap beberapa orang penjaga itu, akan tetapi kalau sampai ia ketawan, biarpun ia akan sanggup merobohkan mereka dengan mudah, akan tetapi kalau mereka berteriak membuat geladuh, tentu para penjaga dan perwira di dalam gedung itu akan mendengarnya dan mereka akan berlari keluar hingga sebelum masuk ke dalam istana. Ia akan mengalami pengeroyokan hebat yang berarti menggagalkan usahanya. Oleh karena inilah, maka ia masuk dengan jalan mencuri. Ujung tali lalu diikatkannya kepada sebatang tombak yang dipasang di atas tembok, lalu melemparkan tali itu bergantungan di bawah. Setelah melihat bahwa di dalam sunyi, ia lalu meluncur turun ke sebelah dalam melalui tali yang panjang itu. Sambil bersembunyi di dalam bayangan tembok yang gelap, ia bergerak maju dengan cepat, meninggalkan tali di tempat tadi untuk persediaan kalau hendak keluar nanti. Benar saja sebagaimana diucapkan oleh Pangeran Song, penjagaan di istana itu kuat sekali dan di mana-mana dipasangi teng atau lampu penerangan yang menerangi seluruh tempat. Bun Hang merasa gemas sekali melihat bahwa biarpun terdapat sebuah pintu yang nampak sunyi, namun di atasnya terdapat sebuah lentrah yang besar dan bernyala terang, hingga kalau ia berlari di bawahnya, tentu ia akan terlihat oleh para penjaga yang banyak terdapat di sekitar tempat itu dan yang suaranya terdengar olehnya kalau mereka bercakap. Untuk melompat naik ke atas genteng, terlalu banyak bahaya karena ia masih berada di luar halaman gedung hingga akan mudah terlihat. Bun Hang lalu mencari akal. Kemudian ia mendapat akal yang baik, dipungutnya sepotong batu kecil dan setelah ia membidik, lalu disambitkannya batu kecil itu ke arah lentrah. Batu itu sengaja dilontarkan hingga masuk ke dalam lentrah melalui lubang di atasnya dan tepat jatuh menimpa sumbu lampu hingga sumbu yang bernyala itu ketika tertutup batu, apinya lalu menjadi padam. Ia cepat mempergunakan kesempatan selagi keadaan menjadi gelap itu untuk berlari cepat dan ringan masuk ke dalam pintu itu. Baiknya, ia berlaku cepat, karena segera ia mendengar suara orang berkata. Lengkel, lentrah di atas pintu kiri itu padam. Biarkan sajalah, tempat itu sudah cukup mendapat penerangan dari lentrah lain, terdengar jawaban suara lain. Bun Hang tidak memperdulikan semua itu dan cepat menuju ke dekat gedung, kemudian ia mengejut tubuhnya ke atas genteng dengan mempergunakan keringanan tubuhnya hingga kakinya tidak mengeluarkan suara ketika menginjak genteng. Untuk beberapa lama ia mendekam di belakang wungan yang gelap dan memandang ke kanan kiri. Ternyata suasana di atas istana itu sunyi sekali, maka ia lalu bergerak maju dengan perlahan. Ia mulai menjadi bingung karena ternyata bahwa bangunan itu besar sekali hingga ia tidak tahu harus menyelidiki di bagian mana. Akhirnya ia melompat ke arah genteng yang paling tinggi karena di bawah genteng itu kelihatan yang paling terang. Dengan amat hati-hati ia membuka genteng di bagian ini dan mengintai ke bawah. Dilihatnya ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian sebagai pembesar-pembesar tinggi duduk di sebuah ruangan yang luas dan amat terang. Empat orang berpakaian sebagai pembesar tinggi, tiga orang berpakaian sebagai perwira-perwira, dan ada dua orang lain lagi yang menurut potongan wajah dan pakaiannya, tentu orang asing adanya. Ia tidak tahu siapa mereka itu dan tidak tahu pula yang mana adanya Tio Taikam, karena sungguhpun ia telah mendapat keterangan dari Song Hailing, pangeran itu, tentang bentuk muka Tio Taikam, akan tetapi dipandang dari atas, muka pembesar itu hampir sama. Tiba-tiba ia melihat seorang di antara kedua orang asing itu berkata dalam bahasa Han yang kaku sambil mengangguk kepada seorang pembesar yang bertubuh gemuk. Pendapat Tio Taikam benar sekali dan kami merasa setuju sepenuhnya, bukan main girangnya hati Bun Hang mendengar ini karena kini taulah ia bahwa yang bertubuh gemuk dan bermuka merah itu adalah Tio Taikam. Dengan dada berdebar tegang ia lalu mencabut keluar pisau belati yang sudah disiapkannya sebelumnya, lalu mengeluarkan pula sehelai kertas putih yang sudah ditulisnya dengan huruf besar. Melalui pajak memeras rakyat, pembesar keparat harus mati di ujung pedang. Kertas itu ia tusuk dengan pisau tadi lalu memegang pisau itu dengan tangan kiri. Kemudian ia mencabut pula pedangnya dan dengan cepat menyabet ke arah genteng beberapa kali hingga terbukalah lubang yang cukup besar. Pembesar jahat rasakan pembalasan rakyat tertindas teriaknya sambil melompat turun dengan gerakan naga hitam terjun ke laut. Ketika ia tadi menyabet genteng dengan pedang, orang di sebelah bawah sudah merasa terkejut dan heran kini melihat seorang pemuda berbaju hitam dan yang memakai kedok sapu tangan pada muka sebelah bawah melompat turun dengan cepat dan dengan pedang di tangan, mereka makin terkejut. Tiga orang perwira tadi segera mencabut senjata masing-masing, bahkan dua orang asing yang duduk di situ juga mencabut gelok mereka yang melengkung bentuknya. Ketika tubuh Bun Hang sudah tiba di bawah, segera tiga orang perwira dan dua orang asing itu menerjangnya sambil memutar senjata mereka. Seorang perwira berseru. Bangsat kecil, kau mengantarkan kematianmu sendiri Bun Hang tidak gentar menghadapi mereka dan ia segera menggerakkan pedangnya dengan hebat. Akan tetapi, kagetlah ia ketika merasa betapa tenaga lawan-lawannya itu besar sekali dan ilmu silat mereka juga hebat. Terutama sekali seorang perwira yang telah tua dan bertubuh tinggi kurus, ilmu pedang perwira ini luar biasa lihainya hingga taulah dia bahwa ia takkan dapat memenangkan mereka. Dengan nekat ia lalu memutar pedangnya dan tiba-tiba diayunkannya tangan kirinya ke arah pembesar gemuk tadi. Melihat datangnya pisau yang cepat sekali menuju ke dadanya, pembesar itu mencoba berkelit, akan tetapi terlambat, karena datangnya pisau itu. Memang cepat dan tidak terduga hingga pisau itu masih berhasil menancap di lengan tangannya dekat pundak. Pembesar itu berteriak kesakitan lalu memaki-maki. Bangsat kurang ajar. Tangkap dia. Tangkap hidup-hidup, jangan lepaskan dia. Pembesar ini selain merasa marah, juga ingin tahu siapakah orang yang berani menyerangnya ini dan siapa pula yang menyuruhnya. Memang benar dugaan Bun Hang bahwa pembesar itu bukan lain ialah Tio Taikam sendiri yang sedang menemui dua orang utusan dari Turki. Bun Hang segera dikurung rapat. Ketika melihat betapa beberapa orang perwira mendatangi lagi dari jurusan luar, ia betul merasa gelisah dan putus asa. Untuk menghadapi lima orang ini saja ia sudah merasa kewalahan, apalagi kalau datang pembantu lain lagi. Benar keterangan pangeran Song bahwa perwira di situ memang lihai-lihai sekali. Sambil mengeram di putar-putarnya pedangnya dan memainkan jurusilmu pedang SWI Hoa Tiam Huat yang lihai. Bun Hang memang memiliki ginkang yang sempurna dan kegesitannya banyak menolongnya dalam pertempuran ini. Ia dapat bergerak lincah dan selalu berlompatan ke sana kemari hingga sukar bagi lawan-lawannya untuk mengurungnya. Bun Hang menggunakan batu-batu tiang yang banyak terdapat di ruang itu untuk berlindung, lari ke tiang sana, melompat ke belakang tiang sini, dan selalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Karena gerakannya lincah sekali dan ilmu pedangnya juga tinggi hingga kalau hanya menghadapi mereka seorang lawan seorang ia takkan kalah, maka semua lawan yang mengeroyuknya menjadi gemas dan kewalahan. Panggil bala bantuan, kepung tempat ini. Jangan biarkan ia melepaskan diri, teriak Tio Taikam pula yang sudah ditolong oleh orang-orangnya dan kini duduk di sebuah kursi dan dibalut lengannya, sedangkan dua orang pengawal pribadinya telah menjaga di depannya dengan golok terhunus. Bun Hang maklum bahwa keadaannya berbahaya sekali, maka tiba-tiba ia menggerakkan tangan kirinya dan berseru. Awas pisau! Kelima orang pengeroyoknya tadi telah melihat betapa lihainya pemuda ini menyambit dengan pisau hingga melukai Tio Taikam, maka gertakan ini membuat mereka berlaku hati dan melompat mundur. Akan tetapi, Bun Hang hanya menggertak berlaka dan mempergunakan kesempatan selagi mereka mundur, lalu melompat cepat keluar dari ruangan itu dan terus melompat ke atas genteng. Para pengeroyoknya dan beberapa orang perwira lain yang sudah datang memburu, mengejarnya dan mereka ini juga pandai sekali melompat dan berlari di atas genteng. Bun Hang mengerahkan tenaganya untuk berlari secepat mungkin hingga ia dapat mendahului pengejar-pengejarnya, akan tetapi ke manakah ia harus lari? Tempat di sekitar istana itu dikelilingi tembok tinggi dan apabila ia lari ke tembok di mana tergantung talinya tadi, sebelum ia dapat memanjat naik, tentu ia telah dapat disusul. Maka ia lalu berlari ke jurusan lain agar para pengejarnya tidak melihat tali yang masih tergantung di sebelah dalam tembok tadi. Sambil berlari ia mencari akal. Tiba-tiba ia teringat bahwa para penjaga di sebelah dalam dan luar tembok memakai semacam mantel warna biru yang panjang dan sebuah topi yang khusus. Ia mendapat akal baik dan ketika mendengar teriakan pengejarnya di belakang, ia lalu melompat ke kanan dan segera turun dari atas genteng. Akan tetapi, di bawah pun sudah banyak terdapat penjaga-penjaga yang ketika melihat ia melompat turun, segera mengeroyoknya sambil berteriak-teriak. Dengan mudah Bun Hang menjatuhkan beberapa orang pengeroyok yang terdiri dari penjaga biasa ini. Akan tetapi, para perwira yang tadi mengejarnya telah sampai pula ke tempat itu dan mereka menyerbu sambil berteriak, kurung dan tangkap dia hidup. Ini perintah Tio Taijin hal ini menguntungkan Bun Hang. Nafsu Tio Taikam yang ingin melihatnya tertangkap hidup, memeriksa dan menyiksanya, telah menolong jiwa Bun Hang. Kalau semua pengeroyok itu bermaksud membunuhnya dan menyerbu dengan mati-matian, tentu ia takkan dapat mempertahankan diri. Akan tetapi oleh karena mereka hanya berusaha merampas senjatanya, sampai sekian lamanya Bun Hang masih dapat melawan dengan baik, bahkan telah banyak pengeroyok, yaitu para penjaga yang tidak begitu tinggi kepandainya, dirobohkannya dengan pedangnya. Di antara perwira-perwira pelindung Tio Taikam, yang terkenal gagah perkasa dan memiliki ilmu silat tinggi ada tiga orang. Yang pertama adalah seorang Tosu yang telah dapat dibelinya, dan bernama Tekpo Tosu, seorang tokoh dari Taisan yang liai sekali permainan siang kiam, pedang sepasang, dan juga lewekangnya. Tosu ini merupakan pelindung dan penasehatnya dan mendapat tempat dalam sebuah kamar besar dalam istana itu, yang kedua adalah seorang perwira tinggi besar bernama Bong Kaim, yang lihai sekali permainan ilmu kapaknya. Sepasang kapak besar di kedua tangannya sukar dilawan oleh karena digerakan dengan tenaga besar serta ganas sekali. Orang ketiga adalah adik Bong Kaim yang bernama Bong Kaim, ahli permainan golok tunggal. Pada saat itu, kebetulan sekali Tekpo Tosu dan Bong Kaim tidak berada di dalam istana, sedang menjalankan tugas di luar kota, menjadi utusan Tio Taikam. Hal ini amat menguntungkan Bun Hang oleh karena apabila seorang di antara kedua orang kosen ini berada di istana Tai Kam, tentu dengan mudah pemuda itu akan direbohkan dan ditangkap. Kini yang menyerangnya dengan hebat hanya Bong Kaim, perwira tinggi kurus yang memainkan golok secara luar biasa sekali. Di antara semua pengeroyoknya, hanya perwira tinggi kurus ini yang merepotkan Bun Hang, karena gerakan goloknya memang hebat sekali dan pemuda itu terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menjaga diri. Kalau dia bertempur melawan Bong Kaim seorang, belum tentu ia akan kalah, akan tetapi oleh karena selain perwira itu, masih banyak pula perwira lain yang juga memiliki ilmu kepandainya cukup tinggi, maka keadaan Bun Hang benar terjepit. Pada saat ia mengerahkan tenaga menyerang Bong Kaim yang mengurungnya dengan sinar goloknya yang bergulung, tiba-tiba perwira itu mengeluarkan suara bentakan keras dan menggunakan goloknya untuk menangkis dengan sekerasnya, dibarengi dengan tendangan Soan Hang TWI yakni tendangan angin berputaran yang berbahaya sekali. Bun Hang menjadi terkejut sekali oleh karena pada saat itu, dua batang pedang perwira lain sedang membacok ke arah kakinya. Ia dapat mengelakkan diri dari tendangan kaki Bong Kaim dan bacokan pedang pada kakinya, akan tetapi tangkisan golok yang keras itu membuat pedangnya terlepas dan terlempar dari pegangannya. Ternyata bahwa karena bertempur terlalu lama dan lelah sekali menghadapi sekian banyak pengeroyok, telapak tangan Bun Hang mengeluarkan peluh hingga gagang pedangnya yang basah menjadi licin sekali. Ketika pedangnya terlepas, Bun Hang menghadapi tendangan Soa Hang TWI yang masih diluncurkan. Tendangan ini dilakukan oleh kedua kaki yang susul-menyusul, hingga pemuda itu segera menggerakkan tubuhnya dalam gerakan Jiao Po Poan Soan, yakni bertindak berputar-putar dengan gesitnya menghindarkan diri dari tendangan lawan itu. Gerakannya cepat dan indah hingga perwira tinggi kurus itu mengeluarkan seruan kagum. Melihat bahwa kalau terus mengadakan perlawanan, ia pasti akan tertawan, maka Bun Hang lalu berseru keras dan berhasil menangkap seorang perwira yang diputar dan digunakan sebagai perisai. Tentu saja para pengeroyoknya cepat menarik kembali senjata mereka agar tidak melukai kawan sendiri. Bun Hang mempergunakan kesempatan itu untuk mundur dan ia lalu melemparkan tubuh perwira itu ke arah pengeroyoknya. Setelah itu, ia lalu melompat naik ke atas genteng pula, yang segera dikejar oleh para perwira, dikepalai oleh Bong Kak Leong. Kembali terjadi kejar mengejar di atas genteng dan Bun Hang mulai merasa amat lelah. Dengan cepat ia menuju ke sebelah kiri istana itu sambil memutar otaknya dengan cepat. Ketika melihat banyak penjaga yang bermantel biru dan bertopi lebar berkumpul di bawah genteng sambil berteriak memandang kepadanya, ia lalu melompat turun di tengah mereka. Cepat sekali kaki tangannya bergerak dan beberapa orang penjaga terjungkal. Ia bermaksud merampas sebuah pedang, akan tetapi tiba-tiba ia terikat akan akal yang hendak dipergunakannya, maka ia lalu menangkap seorang penjaga, menotok iganya hingga tubuh penjaga itu menjadi lemas dan sambil memutar tubuh itu ia membuka jalan dan segera berlari menuju ke bagian barat gedung itu. Sambil berlari ia mengambil beberapa potong batu dan ketika lewat di bawah lentera, ia menyambit hingga kaca lentera menjadi pecah dan apinya padam. Beberapa kali ia memadamkan lentera hingga keadaan menjadi gelap. Cepat ia membawa tubuh penjaga itu ke tempat gelap, melepaskan mantel dan topi penjaga itu dan memakainya. Lalu ia berlari lagi menuju tembok di mana tergantung talinya tadi. Ia menarik napas lega melihat bahwa talinya masih berada di situ, dan cepat ia melompat dan memanjat tali itu naik ke atas. Sementara itu, para perwira yang mengejarnya sampai pula ke tempat para penjaga yang mengeroyoknya tadi dan mereka lalu beramai-ramai lari ke bagian barat. Ketika mereka melihat seorang penjaga memanjat tali, mereka berteriak-teriak. Mana bangsat itu Bun Hang tidak menjawab, bahkan memanjat makin cepat lagi. Seorang perwira memegang tali itu dan menggoyang-goyangnya hingga tubuh Bun Hang juga tergoyang-goyang di atas. Hi, di mana penjahat tadi, teriak perwira itu. Pada saat itu, tubuh Bun Hang sudah sampai di atas, tinggal beberapa kaki saja dari tombak yang terpasang di atas tembok. Maka ia memeranikan hati dan menjawab. Dia lari melalui tali ini. Aku akan mengejarnya untung sekali bahwa tempat itu agak gelap, tertutup oleh bayangan pohon yang menjulang tinggi atas tembok, hingga orang di bawah tidak melihat bahwa pakaiannya berbeda dengan pakaian penjaga yang tidak berapa kentara karena tertutup oleh mantel penjaga warna biru dan topi lebar yang dipakainya tadi. Para penjaga lalu menyerbu ke arah pintu hendak mencari penjahat itu di luar tembok. Sementara itu, Bun Hang sudah sampai di atas tembok dan cepat ia melompat ke cabang pohon, karena untuk menggunakan tali, hanya akan membuang waktu belaka. Gerak lompatannya ini mendatangkan curiga bagi para perwira. Bongkak Leong yang melihat gerakan itu, tahu bahwa mereka telah tertipu oleh karena tak mungkin ada seorang penjaga yang memiliki ginkang demikian tinggi. Kejar, serunya sambil berlari ke arah pintu gerbang. Dialah penjahatnya ketika rombongan perwira telah keluar dari pintu gerbang, Bun Hang telah berhasil melompat turun dari pohon dan setelah membuang mantel dan topi pinjaman itu, ia lalu melarikan diri secepatnya. Para perwira tetap mengejarnya, dan ketika Bun Hang melompat naik ke atas genteng, para perwira yang dikepalai oleh Bongkak Leong juga melompat naik dan terus mengejarnya. Pada waktu itu, bulan sudah muncul dan mendung sudah pergi tertiup angin hingga bayangan pemuda itu dapat terlihat menghitam di atas genteng, memudahkan para perwira untuk mengikuti jejaknya, Bur Hang menjadi gelisah sekali. Biarpun ia telah dapat meninggalkan para pengejarnya jauh di belakang, namun ia telah merasa lelah sekali. Kedua kakinya telah menjadi lemas dan kini ia tidak bersenjata lagi. Kalau ia kembali ke hotelnya, tentu mereka akan mengejar pula, dan untuk berlari keluar dari kota raja adalah hal yang tak mungkin karena pintu gerbang kota terjaga keras. Dalam berlari-lari ini, tak terasa lagi ia telah tiba di atas genteng gedung besar Pangeran Song Hailing. Tiba-tiba timbul sebuah pikiran dalam otaknya. Pangeran itu adalah seorang yang baik hati dan juga mempunyai pengaruh, mengapa ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk minta perlindungan kepadanya? Bukankah Pangeran itu pernah menyatakan bahwa pembesar itu bersedia membantunya? Tanpa pikir panjang lagi karena ia benar telah merasa lelah, Bun Hang lalu melayang turun ke dalam gedung itu dan menggunakan tenaganya untuk membuka jendela kamar lalu melompat masuk ke dalam. Beberapa orang penjaga yang melihatnya lalu maju menubruk, akan tetapi ketika melihat Bun Hang yang dikenalnya sebagai sahabat Pangeran Song, mereka menjadi ragu-ragu. Dan pada saat itu muncullah Pangeran Song Hailing sendiri dari dalam. Kau, Tan Hyante, tanyanya dengan kaget. Tai Jin, sekaranglah waktunya kau harus menolongku, kata Bun Hang dengan napas terengah-engah karena lelahnya dengan isarat tangannya. Pangeran itu menyuruh pergi penjaganya, kemudian ia bertanya dengan khawatir. Apakah yang terjadi, Hyante? Selaka, aku gagal membunuh keparat Siti itu, hanya berhasil melukainya. Sekarang perwira-perwiranya mengejar-ngejarku, sedangkan pedangku telah lenyap dan tubuhku amat lelah. Tolonglah aku, Tai Jin, Pangeran Song kelihatan gugup dan wajahnya menjadi pucat. Selaka. Kalau mereka tahu kau bersembunyi di sini, selakalah kami. Bersembunyilah di tempat lain, Hyante. Tak mungkin aku dapat menolongmu tanpa membahayakan keluargaku sendiri, katanya dengan suara mengandung ketakutan, Bun Hang tercengang dan juga bingung. Jadi kau tidak mau menolongku, Tai Jin, tanyanya heran. Bukan tidak mau, akan tetapi, pada saat itu, terdengar teriakan di luar gedung, dibarengi dengan ketukan pada pintu yang dilakukan keras sekali. Selaka, tubuh Pangeran Song menjadi gementar karena takut dan khawatir. Tiba-tiba ia memegang tangan Bun Hang dan ditariknya ke dalam, ayo cepat ikut aku ke dalam Bun Hang menurut saja dan keduanya lalu berlari ke ruang dalam, bahkan Pangeran itu terus membawanya ke bagian kamar wanita. Ia mengetuk pintu sebuah kamar dan ketika pintu dibuka, ternyata bahwa kamar itu adalah kamar tidur Song Kim Bwe dan Song Kim Hwa, kedua putri remaja dari Pangeran itu. Bukan main terkejut dan heran kedua orang gadis remaja itu ketika melihat ayahnya datang bersama seorang pemuda yang berpeluh pada jidatnya dan yang berpakaian ringkas warna hitam. Lebih heran lagi ketika mereka mengenal pemuda ini sebagai pemuda yang kemarin mendatangkan rasa kagum mereka ketika terjadi keributan di kelenteng Bok Tiansi. Ada, ada apakah, ayah? Tanya Kim Bwe dengan metu, terbelalak. Lekas, kau sembunyikan Tan Hyante ini. Lekas, kalau mereka tahu dia berada di rumah kita, binasalah kita semua, kata Pangeran Song dengan cepat dan tubuh menggigil. Kau berpura-pura sakit dan suruh adikmu menjagamu. Sembunyikan Tan Hyante. Cepat kemudian Pangeran itu lalu berlari keluar untuk membuka pintu. Tidak ada orang lain kecuali ketiga orang Panglima Tio Taikam yang akan berani menggedor gedung Pangeran Song di tengah malam buta. Akan tetapi, Bong Kak Leong adalah seorang Panglima yang menjadi kepercayaan dan tangan kanan Tio Taikam, maka dengan berani ia menggedor gedor pintu Pangeran itu oleh karena ia merasa yakin bahwa penjahat yang mengacau di istana Tio Taikam tadi masuk dan bersembunyi di gedung ini. Ketika pintu dibuka dan melihat bahwa yang menyambutnya adalah Pangeran Song sendiri, Bong Kak Leong lalu membungkukan diri dalam sebagai penghormatan, lalu berkata, Mohon maaf sebanyaknya apabila hamba berani mengganggu Taijin, karena hamba menggedor pintu semata metu untuk keselamatan Taijin sekeluarga, kata Bong Kak Leong dengan hati dan penuh hormat. Eh, Bong Chi Yang Kun, ada perlu apakah malam kau menggedor pintu? Aku merasa kaget sekal. Sekali lagi maaf, Taijin. Di dalam rumah Taijin bersembunyi seorang penjahat berbahaya yang tadi sudah menyerang dan mengacau di istana Tio Taikam, Pangeran Song tak perlu lagi bermain sandiwara berpura-pura kaget, oleh karena memang ia telah merasa cemas dan kaget sekali hingga tubuhnya telah menggigil. Apa? Peng, pengjahat? Bagaimana dia bisa masuk ke gedungku? Tak mungkin, Chi Yang Kun, mungkin kau keliru. Jangan khawatir, Taijin. Kami akan mencarinya sampai dapat dan menggusurnya keluar dari gedung ini, jawab Bong Kak Leong. Silahkan, silahkan. Karilah ia sampai dapat, katanya akan tetapi wajahnya menjadi makin pucat. Bong Kak Leong lalu memimpin anak buahnya menggeledah gedung itu. Biarpun tadi ia menyatakan hendak menolong Pangeran itu dan hendak mencari penjahat, akan tetapi sebenarnya ia melakukan penggeledahan, seolah-olah menduga bahwa Pangeran itu sengaja menyembunyikan penjahat tadi. Ia mencari di seluruh kamar, bahkan kamar Pangeran Song dan kamar para selir pun tidak diluatinya. Bukan main mendongkol hati Pangeran itu melihat kekurang ajaran ini akan tetapi ia tidak berani menegur karena khawatir kalau Obun Hang akan terdapat dan ia takkan bisa menyangkal pula. Akhirnya, Bong Kak Leong tiba di depan kamar Kim Brie. Kamar siapakah ini? Tanyanya. Chi Yang Kun Pangeran Song memprotes. Ini adalah kamar puteriku, jangan kau ganggu dia. Maaf, Taijin. Hamba hanya melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tio Taijin. Penjahat itu harus didapatkan. Bagaimana kalau ia menyerbu masuk ke kamar ini dan bersembunyi di dalam Pangeran Song memperlihatkan muka marah? Bong Chi Yang Kun. Berani benar kau mengeluarkan kata-kata yang bukan-bukan. Kamar ini adalah kamar kedua orang puteriku, bahkan yang sulung sedang kurang enak badan. Apakah kau begitu tidak percaya kepada kami? Bong Kak Leong merasa ragu-ragu. Karena ia merasa khawatir kalau Pangeran ini akan marah, akan tetapi ia harus melakukan tugasnya dan ketakutan terhadap Pangeran ini tidak ada artinya. Apabila dibandingkan dengan rasa takut dan taatnya kepada Tio Tai Kam. Maaf, Taijin, betapapun juga, hamba harus mendapat kepastian dan menyaksikan dengan kedua mati sendiri bahwa penjahat itu tidak bersembunyi di dalam kamar ini. Pada saat itu, daun pintu terbuka dari dalam dan muncullah Kim Hwa di ambang pintu. Ayah, ada apakah ramai-ramai ini? Mengapa begini banyak orang berada di sini? Cici sedang sakit, mengapa kau biarkan saja orang membuat geladuh? Ayah Bong Kak Leong cepat memberi hormat dan menjura. Maafkan hamba, Syo Chia. Hamba khawatir kalau penjahat yang kami kejar-kejar bersembunyi di kamar ini pucatlah muka Kim Hwa karena khawatir, dan hal ini baik sekali karena Bong Kak Leong menyangka bahwa gadis remaja yang cantik ini merasa terkejut dan takut. Penjahat? Ah, lekaslah kau tangkap dia, Chiang Kun. Benar-benarkah dia berada di gedung kami? Kami sedang mencari-carinya, kata Pangeran Song yang merasa lega, karena ia melihat bahwa kamar itu kosong, tidak nampak bayangan Bun Hang sedangkan Kim Bwe nampak berbaring di atas pembaringan sambil berkerudung selimut. Apakah betul tidak ada siapa di kamarmu Kim Hwa memandang kepada ayahnya? Yang ada hanyalah Chi Chi yang mulai panas lagi tubuhnya, ayah, sambil berkata demikiannya membuka daun pintu itu agak lebar hingga Bong Kak Leong dapat melihat betapa kamar itu benar-benar kosong, hanya terdapat Kim Bwe yang sedang berbaring di atas pembaringan sambil menutupi tubuhnya dengan selimut dan nampak pucat sekali seperti sedang menderita sakit. Maaf, maaf, kata Pang Lima itu sambil menjura. Si O Chia, tutuplah pintu kamarmu kembali, tak baik bagi saudaramu kalau terkena angin. Maafkanlah kami Kim Hwa menutup daun pintunya kembali dan Bong Kak Leong lalu memimpin anak buahnya untuk mencari di lain bajian. Akan tetapi, di dalam gedung itu sama sekali tidak terdapat bayangan Bun Hong hingga dengan amat penasaran, Bong Kak Leong terpaksa meninggalkan gedung itu setelah minta maaf kepada Pangeran Song. Setelah melihat bahwa pemuda itu tak dapat ditemukan di dalam gedungnya, barulah Pangeran Song berani memperlihatkan giginya. Bong Chi Yang Kun, kelakuanmu tadi sungguh tak patut. Apakah kau kira aku menyembunyikan seorang penjahat? Bagus-bagus. Dimanakah adanya aturan lama? Sampai pun seorang perwira biasa saja berani menghinaku. Maafkan hamba banyak, Tai Jin, hamba hanyalah menjalankan perintah Tio Tai Jin, jawab Bong Kak Leong yang merasa menyesal dan khawatir. Apakah Tio Tai Jin juga memberi perintah kepadamu untuk memeriksa semua kamarku dan kamar puteriku, seakan kami menyembunyikan penjahat di dalam kamar kami dengan sengaja? Tidak, tidak, tapi, tapi, baru menjawab sampai di situ, Pangeran Song sudah membanting daun pintu di muka hidung perwira itu yang segera pergi dengan mendongkol sekali. Ia memaki-maki semua anak buahnya yang disebut bodoh dan tolol hingga mengejar seorang penjahat saja sampai tidak dapat tertangkap. Ia pun merasa heran sekali karena ketika ia mengadakan penggeledahan perwira lain. Menjaga di sekitar gedung itu, bahkan di atas genteng dilakukan penjagaan hingga penjahat itu tak mungkin keluar dan kabur dari gedung itu. Maka ia lalu memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk mengadakan pengintaian di sekeliling gedung itu sambil bersembunyi, sementara ia pulang dengan cepat memberi laporan kepada Tio Tai Kam. Setelah para penggeledah itu pergi, selimut yang menutup tubuh Kim Bwe segera terbuka dan di dekat tubuh gadis itu nampak Bun Hang sedang meringkuk dan ditutupi selimut. Ia segera melompat turun dan menjura di depan Kim Bwe yang juga sudah duduk dengan muka merah dan air mat mengalir turun di sepanjang pipinya. Ketika tadi pangeran Song minta kepada kedua orang puterinya untuk menyembunyikan Bun Hang, Kim Bwe dan Kim Hwa menjadi bingung sekali dan setelah hayah mereka pergi, kedua orang gadis itu hanya saling pandang dengan muka merah dan sama sekali tidak berani memandang muka Bun Hang. Juga pemuda itu merasa malu sekali dan berkata, Jiwi Shochia, nona berdua, harap Jiwi sudi memberi maaf kepadaku. Sesungguhnya bukan kehendakku untuk mengganggu Jiwi dan untuk bersembunyi di kamar Jiwi, kata Bun Hang dengan muka merah. Mengapa kau dikejar-kejar, tai hiap, tanya Kim Hwa. Kami mendengar dari ayah bahwa kau adalah seorang pendekar besar, mengapa sekarang harus bersembunyi Bun Hang lalu menceritakan pengalamannya dan betapa ia dikejar-kejar oleh para perwira Tio Tai Kam. Kalau begitu, apabila mereka itu mendapatkan kau berada di sini, tentu kami sekeluarga akan mendapat celaka kata Kim Hwa pula dengan cemas. Itulah sebabnya maka ayahmu menyuruh aku masuk ke dalam kamar ini agar para pengejar tidak akan menyangkanya dan tidak mendapatkan aku berada di gedungmu ini, nona, oleh karena merasa kikuk dan canggung menghadapi dua orang gadis yang cantik jelita di dalam kamar mereka yang berhiaskan perabot serba indah dan mengeluarkan keharuman yang sedap itu. Bun Hang menjadi seakan-akan gaguh dan tak dapat mengeluarkan kata-kata. Ia berdiri seperti patung dan hanya kadang-kadang saya melirik ke arah Kim Bwe dengan dada bergelebar. Nona itu nampak lebih cantik jelita daripada dulu ketika ia lihat di kelenteng. Tiba-tiba terdengar suara para penggeledah di luar pintu dan suara pangeran Song mencegah mereka membuka pintu itu. Kedua orang gadis itu menjadi pucat sekali dan tubuh mereka menggigil sedangkan Bun Hang telah bersiap sedia untuk menerjang keluar. Tiba-tiba Kim Bwe yang semenjak tadi diam saya, hanya duduk di tepi pembaringan sambil bermain-main dengan ujung lengan bajunya yang panjang dan menundukkan kepala, melompat berdiri dan mendekati Bun Hang lalu berbisik. Tai hiap, lekas. Lekas kau naik ke pembaringanku dalam keadaan seperti itu, Bun Hang tak dapat merasa ragu-ragu atau malu lagi. Ia segera naik ke pembaringan dan menurut saya ketika Kim Bwe menutupi tubuhnya dengan selimut yang harum baunya. Bun Hang meringkuk di bawah selimut dan memasang telinga, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa sesuatu yang halus dan lunak menyentuh tubuhnya dan keharuman yang di bawinya tadi makin mengeras. Karena tadinya ia memejamkan mata, maka segera ia membuka matanya dan dadanya berdenjut hebat ketika ia mendapat kenyataan bahwa tubuh Kim Bwe sudah berada di bawah selimut pula, hanya kepala gadis itu saya yang keluar dari selimut. Ternyata tanpa ragu-ragu lagi gadis itu telah berpura-pura sakit dan menyembunyikan tubuh Bun Hang di bawah selimutnya. Tentu saya Bun Hang merasa malu dan jengah sekali ia tidak berani berkutik, bahkan bernapas pun tak berani. Bun Hang mendengarkan percakapan yang terjadi ketika Kim Hwe membuka pintu. Gadis remaja itu ternyata cerdik sekali dan setelah melihat encinya berbaring dan berselimut dan pemuda itu telah bersembunyi dengan baik di dalam selimut, lalu membuka pintu dan menjalankan aksinya dengan sempurna hingga tidak saja para pengejar dapat ditipunya, bahkan ayahnya sendiri pun merasa heran sekali. Sesungguhnya pangeran Song sendiri tidak pernah mengira bahwa Bun Hang disembunyikan di dalam selimut, dan disangkanya bahwa pemuda itu sudah pergi dari kamar atau bersembunyi di lain tempat. Setelah para penggeledah pergi jauh, Bun Hang segera melompat turun dan Kim Hwe bangun duduk dengan air matu mengalir turun di sepanjang pipinya. Sio Chia, kata Bun Hang dengan suara menggetar, banyak terima kasih ku haturkan atas budi pertolonganmu, dan berilah maaf sebanyaknya karena gengguanku ini sambil terisak dan air matanya mengucur makin deras, Kim Hwe menjawab, Tai Hiap, kau tentu memandang aku sebagai seorang gadis tak tahu malu dan rendah sekali, ah, apakah kata orang kalau mendengar tentang peristiwa ini? Tai Hiap, kau harus tahu bahwa aku melakukan hal yang melanggar kesopanan itu semata metu untuk menolong leher kami sekeluarga dari ancaman pedang hukuman, bukan karena hendak menolongmu Bun Hang sadar bahwa ia telah salah bicara. Tentu, tentu, Sio Chia. Kau cerdik dan bijaksana sekali, Seng Tai Jin membuka pintu dan masuk ke dalam kamar itu dengan muka masih pucat. Melihat betapa Bun Hang telah berdiri dan menundukkan kepala, ia merasa heran sekali. Kim Hwe segera lari dan menjatuhkan diri di depan kaki ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. Eh, eh, kau kenapakah? Tanyanya heran melihat betapa puterinya menangis demikian sedihnya. Pada saat itu, Seng Hu Jin juga berlari masuk ke dalam kamar itu. Ketika terjadi penggeledahan tadi, Nyonya ini berdiam di dalam kamarnya dengan ketakutan. Nyonya ini sama sekali tidak tahu apakah yang sedang terjadi. Kini melihat betapa puterinya menangis dan berlutut di depan kaki suaminya dan melihat seorang pemuda berdiri di kamar puterinya, ia menjadi khawatir dan heran sekali. Apa, apa yang telah terdiadi dengan singkat Kim Hwe lalu menuturkan segala peristiwa itu kepada ibunya, betapa untuk menolong keluarga mereka dari bencana, terpaksa Kim Hwe telah menyembunyikan Bun Hang dalam, selimutnya sendiri. Mendengar ini, Nyonya Song juga menangis sedih dan menegur suaminya. Dasar kau yang tidak dapat menjaga nama. Bergaul dengan segala pembunuh. Kalau sudah terjadi demikian bukankah kau telah mencemarkan nama dan kehormatan anakmu sendiri? Tadinya Bun Hang merasa heran sekali mengapa Kim Hwe menangis demikian sedihnya, akan tetapi setelah mendengar ucapan Nyonya ini, maklumlah dia bahwa sesungguhnya adalah hal yang amat memalukan. Dan menodain nama kehormatan gadis itu yang telah menyembunyikan seorang pemuda asing di dalam selimut dan berbaring bersama di atas satu pembaringan. Pangeran Song membanting kakinya dan memegang lengan Bun Hang yang segera ditariknya keluar dari kamar itu. Hiburlah hatinya dan jaga jangan sampai ia melakukan hal yang bukan-bukan, katanya kepada istrinya, dan makin bercekatlah hati Bun Hang ketika ia dapat menduga maksud kata-kata pangeran itu. Mungkinkah gadis yang telah menolongnya itu akan membunuh diri karena malu? Ah, celakalah kalau sampai terjadi hal demilian. Ketika pangeran itu bertanya, ia lalu menuturkan dengan panjang lebar tentang percobaannya membunuh Tio Taikam yang gagal karena penjagaannya yang memang amat kuat itu. Kau masih untung, Hyante. Kalau malam ini Tek Potosu dan Bongka Imciangkun berada di sana, sukarlah bagimu untuk dapat melepaskan diri dari kepungan mereka. Ia lalu menceritakan tentang kegagahan kedua orang itu yang dalam hal ilmu silat masih jauh lebih liai daripada Bongka Leong. Akan tetapi, syukurlah bahwa bahaya telah lewat hingga tidak saja kau masih selamat, bahkan kami sekeluarga pun terlepas daripada bencana hebat, sambungnya sambil menarik napas lega. Akan tetapi, Song Hailing ternyata memandang terlampau rendah terhadap kecerdikan Tio Taikam. Ia tidak tahu bahwa orang kebiri itu selain berpengaruh, juga mempunyai pembantu yang cerdik sekali hingga ketika meninggalkan gedung itu, Bongka Leong Niam telah menaruh beberapa orang penjaga mengintai di sekeliling rumah itu, melihat kalau pemuda yang mereka kejar-kejar keluar dari gedung. Baiknya Pangeran Song berlaku hati sekali dan mencegah ketika Bun Hang berpamit hendak meninggalkan gedung itu. Jangan pergi sekarang, Tan Hyante. Setelah adanya peristiwa tadi, tentu terdapat banyak penjaga yang berteliaran di dalam kota, dan kalau mereka itu melihat kau keluar dari gedung ini malam, tentu kau akan dicurigai dan kembali keluarga kami akan dicurigai pula. Tadi kau katakan bahwa ketika kau menyerbu ke istana Tio Taikam kau telah menutupi mukamu dengan sapu tangan. Hal ini baik dan cerdik sekali, karena dengan demikian, tidak ada orang yang mengenal mukamu. Besok saja, dengan terangan kau boleh keluar dari rumah kami dan keluar kota tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan demikian, Bun Hang tinggal di dalam gedung itu semalam suntuk, dan selama itu ia mengadakan percakapan dengan Song Hai Ling. Mereka telah merasa lega dan menyangka bahaya benar-benar telah lewat, sama sekali tidak pernah menduga bahwa Tio Taikam yang cerdik itu masih mempunyai sebuah langkah yang hendak dilakukan untuk menyelidiki keadaan Pangeran Song. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pangeran Song yang sedang duduk bercakap-cakap dengan Bun Hang di ruang tengah, dikejutkan oleh laporan penjaga pintu bahwa telah datang berkunjung di pagi buta itu. Tio Taikam sendiri, diiringi oleh Bong Kak Leong dan Tek Po Tosu yang datang malam tadi. Bukan main terkejut dan takutnya hati Pangeran Song mendengar ini, hingga untuk beberapa lama ia berdiri dari kursinya dan memandang kepada Bun Hang dengan muka pucat dan diam seperti patung. Apakah si Yau Teh harus pergi bersembunyi lagi, Tai Jin? Tanya Bun Hang dengan tenang karena pemuda ini sedikit pun tidak merasa takut. Jangan, tidak ada gunanya, jawab Pangeran Song, setelah orang tua yang cerdik ini memutar otak. Kau duduklah saja dengan tenang dan jangan kau heran apabila nanti kau ku perkenalkan sebagai calon menantuku. Lalulah meninggalkan pemuda itu yang duduk dengan bengong untuk membuka pintu dan menyambut kedatangan tamu agung itu. Sementara itu, Bun Hang merasa terkejut sekali mendengar pernyataan Pangeran Song tadi. Ia diperkenalkan sebagai calon menantu? Sebagai tunangan. Kim Wee Syo Chia yang cantik jelita? Ah, tak boleh jadi. Mana Syo Chia itu sudi menjadi isterinya? Dan pula, tiba-tiba ia teringat kepada Kui Eng, sumoinya yang amat dicintainya itu. Lalu terbayang pula bahwa Kui Eng tentu telah menjadi tunangan Su Hengnya hingga tak perlu ia mengenangkan gadis itu lebih lama lagi. Betapapun juga, ia harus menolak pertunangan yang hanya dilakukan dengan pura-pura dan hanya untuk menipu Tio Taikam belaka ini. Ia tidak sudi berlaku pengecut di hadapan Tio Taikam. Lebih baik ia melakukan perlawanan. Ia tidak takut, biarpun harus menghadap Pitek Potosu yang katanya berilmu sangat tinggi itu. Lebih baik mati sebagai seekor harimau daripada hidup seperti babi. Akan tetapi, tiba-tiba ia teringat bahwa kalau ia memberontak, tentu seluruh keluarga Song akan tertimpa bencana hebat. Mereka sekeluarga akan ditangkap dan dihukum, mungkin dihukum mati karena dituduh membantu pemberontak dan menjadi pengkhianat. Dan kalau hal itu terjadi, semata mati adalah karena kesalahannya. Sedangkan keluarga pangeran itu telah begitu baik terhadapnya, telah menolongnya, bahkan Nona Kim Bwee yang cantik jelita itu telah menolongnya dengan kera yang sukar dapat dilakukan oleh gadis lain. Ia tak sempat berpikir lebih lanjut lagi oleh karena pada saat itu, para tamu telah masuk dengan tindakan lebar. Bun Hang melihat bahwa yang datang benar adalah Tio Taikam sendiri yang masih dibalut lengannya. Diiringkan oleh seorang tosu yang tinggi kurus berusia sedikitnya 50 tahun bersama perwira yang malam tadi menyerangnya dengan golok secara hebat itu, yakni Bongkak Leong. Baiknya pangeran Song yang cerdik dan hati, malam tadi telah menyuruh Bun Hang berganti pakaian dan memberi pinjaman sustel pakaian pelajar. Sehingga ketika para tamu itu tiba di situ, mereka melihat seorang pemuda pelajar yang tampan dan halus duduk di atas sebuah bangku di ruang tengah itu. Ingin sekali Bun Hang melompat dan menerkam Tio Taikam itu dan membunuhnya dengan sekali pukul, akan tetapi ia dapat menekan kemarahannya, bahkan ketika diperkenalkan, ia lalu menjatuhkan diri berlutut sebagaimana layaknya seorang Sio Chai, pelajar, memberi hormat kepada seorang yang berpangkat demikian tinggi seperti Tio Taikam. Sung Tai Jin, siapakah pemuda tampan ini, belum pernah aku melihatnya, kata Tio Taikam, sedangkan Bongkak Leong memandang dengan matu, tajam. Dia adalah calon menantu kutunangan putriku yang sulung, bernama Tan Bun Hang, jawab pangeran Song sambil tersenyum memperkenalkan. Heran, mengapa malam tadi hamba tidak melihat Kongcu ini, tiba-tiba Bongkak Leong berkata hingga Tio Taikam cepat memandang kepada Bun Hang dengan matu, tajam. Baiknya pangeran Song masih dapat menetapkan hatinya hingga wajahnya tidak menjadi pucat, akan tetapi ia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Bun Hang cepat menolong pangeran Song dengan bersenyum dan berkata, Bong Chiang Kun, katanya dengan suara tetap dalam keadaan seperti itu, mana Chiang Kun dapat memperhatikan Siaw Teh yang tak berverguna ini? Terus terang saya, Siaw Teh melihat semua kejadian itu karena malam tadi Siaw Teh juga ikut melakukan penjagaan bersama sekalian penjaga dan karena Siaw Teh mengenakan pakaian penjaga, tentu saya Chiang Kun tidak melihat Siaw Teh. Pangeran Song adalah seorang yang hati-hati dan semua penjaganya terdiri dari orang yang dipercaya penuh dan setia, maka ketika mendengar ucapan Bun Hang ini, seorang penjaga segera diam-diam pergi keluar dan memberi tahu kepada semua kawannya agar mereka mengaku bahwa Bun Hang benar-benar ikut menjaga dengan mereka malam tadi. Sementara itu, biarpun masih curiga, akan tetapi mendengar jawaban ini, bongkak liong hanya menganggukan kepala. Sementara itu, tiba-tiba Tek Po To Su lalu melangkah maju menghadapi Bun Hang dan berkata, Tan Kong Chu, mendengar bahwa kau adalah calon menantu Song Tai Jin, sudah sepantasnya Pinton mengucapkan Kiong Hi, Selamat sambil berkata demikian, pertapa itu lalu menjura dan mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Angin pukulan yang hebat menyambar ke arah dada Bun Hang yang juga membalas hormat itu dengan menjura. Melihat datangnya serangan gelap ini, kaget sekali hati Bun Hang. Ia hendak menolak angin pukulan itu atau mengelak, akan tetapi karena ia pun mempunyai kecerdikan dan ketajaman otak, cepat ia maklum bahwa ini adalah ujian yang amat berbahaya dari To Su itu. Kalau ia mengelak atau menolak serangan itu, tentu rahasianya akan terbuka dan akan mereka ketahui bahwa ia adalah seorang berilmu tinggi, maka ia lalu menyimpan kembali tenaganya dan menjura dengan biasa saya, membiarkan serangan itu memukul dadanya. Akan tetapi, Tek Po To Su yang lihai dan licin itu setelah melihat pemuda itu tidak memperlihatkan reaksi sesuatu, cepat menarik kembali pukulannya dan hal ini amat mengagumkan hati Bun Hang oleh karena tidak sembarangan orang dapat menarik kembali pukulan luokang yang sudah dilakukan untuk menyerang orang dari jauh. Tek Po To Su tertawa gelak dan berkata kepada Bong Kak Leong. Ciyangkun, jangan kau terlalu curiga. Tan Kong Cu adalah seorang terpelajar, mana ia dapat dipersamakan dengan seorang penjahat yang lihai baik Bong Kak Leong, maupun Tio Taikam, maklum bahwa To Su ini telah menguji, karena memang mereka tahu akan kecerdikan dan kelihayan To Su tua ini. Maka hati Tio Taikam menjadi lega. Sementara itu, Pangeran Song lalu mempersilahkan tamu-tamunya mengambil tempat duduk. Koma agak mengherankan hatiku mengapa Tio Taikam pagi sekali datang mengunjungi rumahku. Apakah artinya penghormatan besar ini, kata Pangeran Song yang tidak terlalu banyak menggunakan peradatan terhadap Taikam itu oleh karena selain ia masih keluarga Kaisar juga ia memang mempunyai adat yang tinggi dan tidak mau merendahkan diri terhadap Taikam yang amat berpengaruh itu. Tio Taikam menarik nafas dan setelah membanting dirinya yang gemuk itu di atas kursi, ia berkata, Aku datang hendak meminta maaf atas kelancangan Bong Chiang Kun malam tadi, yang dilakukannya atas perintahku. Seorang penjahat keji telah datang menyerbu dan melukai aku, dan ketika dikejar, penjahat itu menurut keterangan para pengejar, lari dan melompat ke atas genteng rumahmu. Ah, tidak apa, Tio Taikin. Aku sudah mendengar hal itu dari Bong Chiang Kun, hanya lain kali saya harap Bong Chiang Kun lebih percaya terhadap orang sendiri, jawab Song Hailing sambil memandang tajam kepada perwira itu yang menundukan muka dengan muka merah kembali Tio Taikam menarik napas panjang. Yang amat mengherankan hatiku, Song Taikin, ialah persamaan pendapat antara penjahat yang mengacau itu dengan kau pangeran Song bangun dari tempat duduknya dengan penasaran. Tio Taikin, apakah maksud perkataanmu itu Tio Taikam mengeluarkan surat yang dilempar dengan pisau oleh penyerang malam tadi? Lihatlah ini, penyerangannya itu didasarkan rasa penasaran karena pajak, sama benar dengan permohonan dan protesmu kepada Kaisar dulu mengenai pajak pula. Pangeran Song membaca surat itu yang berbunyi. Melalui pajak memeras rakyat, pembesar keparat harus mati di ujung pedang. Tio Taikin, aku tidak melihat persamaan yang kau sebutkan itu aku mengajukan permohonan dengan maksud baik, bukan menggunakan pedang. Tenanglah, Song Taikin. Karena kau tidak campur tangan dalam urusan ini, aku pun takkan berpanjang lebar. Akan tetapi, kita sama adalah orang yang menghadapi langsung tentang urusan pajak itu, dan kau bahkan bertugas menerima dan mengumpulkan hasil pemungutan pajak. Sekarang timbul gejala. Pemberontakan tentang pajak ini, sudah sepatutnya kalau kita merundingkan dan mengatur langkah bagaimana baiknya. Kalau menurut pendapatmu bagaimanakah, Song Taikin? Aku adalah seorang bendahara kerajaan yang tidak berwenang mengatur hal ini, jawab Pangeran Song dengan hati-hati, bagaimana aku berani menyatakan pendapat. Pendapat seorang seperti aku hanya akan menimbulkan kecurigaan orang belaka kata-kata yang mengandung sindiran ini diterima oleh Tio Taikam dengan senyum. Lupakanlah hal yang sudah lalu, Song Taikin. Baiklah, kalau kau tidak mau menyatakan pendapat, dengarlah pendapatku. Orang yang tidak setuju dengan peraturan pajak itu, hanyalah orang yang jahat dan malas, yang memang sengaja ingin menyelundupkan pajak ke kantong sendiri. Memang sifat mereka itu selalu tidak puas dengan peraturan pemerintah, diberi sedikit ingin banyak, diberi banyak masih belum puas. Oleh karena itu, jalan Sabtunya ialah menggunakan tangan besi. Mulai sekarang, setiap kali pembesar-pembesar di daerah-daerah menyetor pajak, harus diberi peringatan bahwa siapa saya yang tidak mau menyetorkan pajak dengan lengkap dan cukup tidak dihukum cambuk lagi, akan tetapi dihukum mati. Tio Taikin, seru pangeran Song, akan tetapi, rakyat sudah cukup menderita. Kau maksudkan kami yang mendatangkan penderitaan itu tanya Tio Taikam dengan suara mengancam. Bukan, bukan, jawab pangeran Song cepat. Maksudku, mereka cukup menderita yang didatangkan oleh musim kering. Hasil sawah mereka tidak mencukupi. Aha, alasan kosong belaka. Hanya untuk penutup kemalasan mereka kemudian Tio Taikam setelah menegaskan sekali lagi bahwa peraturan baru ini harus selekasnya dikerjakan, lalu pergi meninggalkan gedung itu. Pangeran Song dan Bun Hong mengantar sampai di pintu dan Taikam itu berkata lagi sambil tersenyum kepada Bun Hong. Tak ku sangka bahwa kau lah yang kejatuhan bintang dan mendapat kebahagiaan menjadi calon suami Song Sio Chia. Kiong Hi, Kiong Hi. Harap saja upacara pernikahan takkan ditunda hingga aku dapat menikmati arak pengantin. Lalu ia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan tempat itu, diiringkan oleh kedua orang panglimanya dan para perwira yang menjaga di luar gedung. Setelah Taikam itu pergi dan mereka kembali ke dalam gedung, Bun Hong mengerutkan geginya dan berkata dengan gemas. Ingin sekali aku mencekik batang leher keparat busuk itu kemudian ia teringat akan tipu musliat pangeran Song tadi, maka dengan muka merah ia berkata. Tai Jin, mengapa kau mempergunakan alasan yang demikian menyulitkan pangeran Song menghela nafas? Tan Hyante, aku memang tidak main-main dan setelah apa yang terjadi, kau harus menolong kami dan suka menerima Kim Buwe sebagai calon istrimu. Ketahuilah bahwa Kim Buwe adalah seorang anak yang keras hati dan pegang teguh kehormatan dan nama, maka setelah apa yang terjadi di dalam kamarnya, kalau kau tidak menerimanya sebagai istri, aku khawatir sekali kalau ia akan membunuh diri untuk penebus rasa malu. Itu hal pertama. Kedua, kalau kita tidak menggunakan alasan seperti itu, tentu akan terbuka rahasiamu dan kita semua akan mendapat celaka. Ketiga, terus terang saja, aku suka. Kepadamu, Hyante, dan aku akan merasa puas dan beruntung mendapat seorang menantu seperti engkau. Koma akan tetapi, kata Bun Hur. Akan tetapi apakah? Apakah kau sudah beristri Bun Hang menggelengkan kepalanya? Koma sudah bertunangan dengan gadis lain kembali Bun Hang menggelengkan kepala. Kalau begitu, apakah lagi halangannya? Atau barangkali, kau anggap putriku kurang pandai dan kurang cantik? Ah, bukan demikian, Sung Taijin. Sung Seo Chia adalah seorang putri yang amat cantik dan bijaksana, akan tetapi, ia teringat kembali kepada Kui Eng yang segera diusirnya dengan ingatan bahwa gadis itu telah bertunangan dengan Su Hengnya. Apakah kau tidak mencintai putriku Bun Hang menjadi gagap? Aku, Xiao Te, bagaimana berani mencintai seorang begitu mulia seperti Song Xio Chia Pangeran Song tertawa geli dengan hati girang? Jawaban ini cukup memaklumkannya bahwa pemuda ini pada hakikatnya tidak menolak. Sudahlah, Hian Sai, menantu, kau memang berjodoh untuk menjadi suami Kim Bui E. Aku menyerahkan anakku itu dengan tulus ikhlas dan biarlah sekarang juga aku mengumumkan hal ini dan memberitahukan kepada Gak Bomu, ibu mertuamu, dan kepada Kim Bui E sendiri betapapun juga. Bun Hang harus mengakui bahwa Kim Bui E adalah seorang darah yang jelita dan dalam hal kecantikan tidak kalah oleh Kui Eng, dan hatinya memang amat tertarik oleh kejelitaan gadis itu. Maka kini demi menolong keluarga Song yang sudah memberitahukan pertunangan itu kepada Tio Taikam hingga hal itu tak dapat dan tak mungkin dibatalkan lagi, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Pangeran Song dan berkata perlahan. Apakah yang dapat Siow te ucapkan selain terima kasih kau telah melimpahkan budi yang sebesar gunung dan yang tak mungkin dapat dibalas, Tai Jin? Hai, mengapa kau masih menjebut Tai Jin? Berlakulah yang pantas, Hian Sai dengan muka merah Bun Hang lalu menjebut perlahan. Gahu, ayah mertua, kembali Pangeran Song tertawa gelak dengan hati girang, kemudian orang. Tua ini berjalan masuk ke ruang tempat tinggal puterinya untuk menyampaikan berita girang ini kepada Kim Bwe dan ibunya. Sekarang kita mengikuti perjalanan Kui Eng, gadis yang meninggalkan Kui Kuan Im Byo dengan marah. Selain merasa marah, ia juga merasa kasihan kepada Beng Hon, karena tak pernah disangkanya bahwa Tewa Su Hengnya itu ternyata menaruh hati mencinta kepadanya. Ia memang suka sekali kepada Beng Hon yang dapat dipercaya dan dapat pula diandalkan, akan tetapi rasa sukanya ini adalah rasa suka seorang adik terhadap seorang kakaknya, dan sekali-kali tak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mendengar pinangan yang datangnya dari Beng Hon. Demikian pun terhadap Bun Hong, ia mempunyai perasaan yang sama dan menganggap Bun Hong sebagai kakaknya kedua. Ia tak pernah mengira bahwa Beng Hon menaruh hati mencinta karena pemuda yang alim ini selalu kelihatan pendiam, dan bahkan kalau ada persangkaan, maka persangkaan hatinya itu ditujukan kepada Bun Hong yang seringkali belakangan ini memandangnya dengan sinar metu ganjil dan kagum seperti yang ia lihat pada mata pemuda lain. Biarpun ia merasa sunyi sekali melakukan perjalanan seorang diri akan tetapi hatinya merasa lega oleh karena kini ia tak usah memusingkan urusan itu. Kalau ia harus mengadakan perjalanan bersama Beng Hon yang telah diketahuinya mencintainya sebagai seorang pemuda mencintai seorang darah, tentu ia akan merasa jengah dan sungkan serta tidak leluasa lagi. Sebagai seorang pendekar wanita, tiap kali terjadi sesuatu hal yang memerlukan pertolongannya. Kui Eng tidak ragu untuk mengulurkan tangan dan melakukan pertolongan hingga tidak sedikit ia telah menolong orang yang sengsara dan membasmi orang jahat yang mengandalkan kekuasaan dan kepandayan untuk menghina dan menindas orang lain. Seperti yang telah dikatakannya kepada Beng Hon dulu ketika ia mau berangkat merantau, ia hanya mengandalkan kedua kakinya dan pergi kemana saya membawa dirinya. Ia tidak mempunyai tujuan tertentu oleh karena ia tidak tahu kemana ibunya telah pergi waktu kekacauan terjadi. Pada suatu pagi, beberapa bulan kemudian semenjak ia merantau, Kui Eng tiba di sebuah dusun yang dilalui oleh jalan besar yang menuju ke Kota Raja. Ketika ia berjalan memasuki dusun itu tiba-tiba telinganya mendengar suara ribut di dalam dusun itu. Kui Eng mempercepat tindakan kakinya dan sebentar saja ia melihat tiga orang pemuda pelajar sedang dikelilingi oleh banyak orang dan dieje dengan kata menghina. Sebagian besar orang yang mengelilinginya itu adalah petani biasa yang merupakan penonton-penonton belaka, akan tetapi yang betul sedang mengejek dan menghina. Ketiga orang muda itu adalah seorang laki-laki bermuka hitam yang dibantu oleh kawan-kawannya berjumlah delapan orang. Ha, ha, tiga orang cacing buku yang bisanya hanya mencoret-coret di atas kertas. Apakah kepandaianmu sebenarnya? Kalian paling hanya mengikuti ujian dan setelah mendapat pangkat lalu menjadi kepala besar dan menggunakan kedudukan untuk menindas kami. Apakah kau bisa menggunakan cangkul dan menanam gandum? Ha, ha, kalau tidak ada orang kasar seperti kami, apakah kau kira kau akan dapat hidup? Kurasa memegang pun kau takkan kuat, kata seorang di antara mereka. Orang-orang macam inilah yang menjadi calon pemeras dan penindas kita si muka hitam berkata sambil menunjuk ke arah hidung ketiga pemuda itu. Orang-orang macam ini harus dibikin mampus agar kita tidak ditambahi penindasan dari tiga orang calon pembesar ini. Mendengar anjuran si muka hitam, kawan-kawannya lalu maju mengurung dengan sikap amat mengancam. Sementara itu, para petani yang sudah terlalu kenyang mengalami penindasan dan pemerasan dari petugas pemerintah, hanya memandang dengan tersenyum seakan-akan ketiga orang pelajar itu adalah badut-badut yang sedang menjual lagak. Kuyeng memperhatikan tiga orang muda itu. Mereka itu berpakaian pantas, seperti biasa anak pelajar, dan usia mereka rata-rata kurang lebih 16 tahun. Wajah mereka tampan dan sikap mereka lemah lembut dan halus. Seorang di antara ketiga orang pemuda itu, yang bermuka tampan sekali dan bermata tajam bagaikan bintang dilindungi alis yang tebal dan panjang menghitam berbentuk golok, nampak tenang dan tabah menghadapi ejekan ini, sedangkan kedua orang kawannya telah menjadi pucat mendengar ancaman mereka itu. Cui sekalian, kata pemuda yang tabah itu dan suaranya ternyata nyaring dan halus hingga menarik perhatian Kuyeng, kami bertiga adalah pelajar-pelajar yang hendak menempuh hujan di kota reja dan sama sekali kami tidak mengerti tentang pemerasan dan penindasan. Melihat sikap Cui, barangkali telah terjadi penindasan, akan tetapi, kami tidak mempunyai sangkut laut dengan hal itu. Harap Cui suka berpikir dengan matang dan jangan memandang orang dengan sama rata saja, si muka hitam. Meludah ke atas tanah. Cih, begitulah lagak putu buku yang busuk dan jahat pandainya memutar pena bulu dan lidah. Coba kau jawab, untuk apa kau mempelajari semua kepintaran bicara dan menulis itu? Apakah gunanya itu bagi kami? Akan tetapi sebaliknya kami mengayun cangkul menghasilkan gandum dan padi bukan untuk mengenyangkan perut kami sendiri, bahkan perut kalian bertiga ini kalau tidak diisi oleh hasil tanaman dan cangkulan kami mau diisi dengan apakah? Cui, kata pelajar itu pula dengan senyum ramah, kami dapat mengetahui dan menghargai jasa kalian sebagai pertani. Akan tetapi hendaknya diingat bahwa masing-masing orang memiliki bakat dan lapangan kerja sendiri melayani bidang masing-masing untuk memajukan negara dan bangsa. Kalau semua orang harus menjadi petani, siapakah yang akan mengerjakan dan membuat barang kebutuhan lain? Kita harus hidup bersama saling menolong dan saling mengisi kebutuhan masing, baru kita bisa hidup dengan tenteram dan damai, penuh kebahagiaan. Cih, pandainya memutar lidah. Pendeknya orang macam kalian ini tidak berguna. Bisanya hanya memeras rakyat petani. Kalian harus ditumpas, dibunuh semuanya, kata si muka hitam sambil melangkah maju. Lihat, muka kalian sudah pucat karena takut. Cih, pengecut, menakut, laki-laki lemah pemuda itu menjadi marah. Laki-laki kasar yang tidak tahu akan sopan santun. Apakah kesalahan kami maka kau berlaku sekasar ini dan tanpa alasan memaki orang? Eh, eh, kau hendak melawan? Beranikah kau melawan aku si macan hitam? Lihatlah, saudara, lihatlah baik. Kutubuku ini hendak bertanding melawan aku, kata si muka hitam sambil tertawa gelak, dan semua orang ikut mentertawakan pemuda pelajar itu. Hek hou ko, macan hitam. Aku bukanlah seorang yang pandai berkelahi dan tenagaku pun lemah tidak seperti tenagamu yang terlatih, akan tetapi aku cukup jantan dan aku tidak takut kepada siapapun juga apabila aku bersalah. Kuharap kau tidak menghina kami karena bukan maksud kami meninggalkan rumah melakukan perjalanan jauh untuk mencari permusuhan. Ha, 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 pintarnya ia mencari alasan untuk menyembunyikan rasa takutnya. Ayoh, majulah kau, hendak ku hancurkan kepalamu. Lawanlah kalau kau benar-benar seorang laki-laki sambil berkata demikian. Hek hou melangkah maju dan sekali ia menggerakkan tangan, baju pemuda pelajar itu ditariknya hingga robek di bagian dada dan nampaklah kulit dadanya yang putih. Ha, ha, ayoh kau lawanlah aku betapapun juga. Pemuda itu sama sekali tidak kelihatan takut dan dengan senyum sendiri ia berkata. Baik busuknya hati orang bukan dilihat dari pekerjaannya, akan tetapi dari perbuatan dan sikapnya. Sikapmu ini menunjukkan bahwa kau tidak patut menjadi petani yang baik dan paling tepat. Pemuda orang seperti engkau ini disebut penjahat yang kasar dan rendah. Angheng, sudahlah jangan kau menjawab, biarkan saja, mencegah seorang pelajar lain yang kelihatannya takut sekali. Mengapa kita harus takut, Lite? Kita tidak bersalah apa-apa, dan orang yang tidak bersalah takkan takut mati, karena biarpun sampai terbunuh, kematiannya adalah kematian yang mulia, jawab. Pemuda itu dengan suara gagah. Sementara itu, si muka hitam yang disebut penjahat kasar dan rendah, menjadi marah sekali dan berseru keras lalu mengajun, tangan memukul ke arah muka pemuda itu yang sama sekali tidak mundur ketakutan, bahkan memandang dengan tajam. Akan tetapi, sebelum pukulan si muka hitam itu mengenai muka pemuda itu, tiba-tiba si muka hitam berseru kaget karena tubuhnya ditarik orang dari belakang yang membuatnya terguling roboh. Ketika ia melompat bangun dengan cepat, ternyata bahwa yang menariknya roboh itu adalah seorang gadis berpakaian warna hijau yang cantik dan gagah sekali sikapnya. Eh, muka hitam, kau memang jahat, kasar dan rendah, kata Kui Eng sambil bertolak pinggang menghadapi si muka hitam itu. Bukan main marahnya Hekho? Siluman perempuan. Siapakah kau yang berani berlanjang tangan membela kutub buku ini? Apakah kau tunangan atau kekasih mereka merahlah wajah Kui Eng mendengar hinaan ini? Bangsat bermulut kotor. Apakah kau ingin mampus sambil berkata demikian, tangan kanannya melayang ke arah metu si muka hitam yang segera mengelak, akan tetapi tangan kanan itu sebetulnya hanya merupakan ancaman belaka, karena segera disusul dengan tamparan tangan kiri yang melayang ke pipi si muka hitam. Bok dan mengaduhlah si muka hitam. Dua buah giginya copot dan bibirnya berdarah. Bangsat perempuan, bentaknya sambil mencabut golok dan dengan marah sekali ia menyerang dengan goloknya, membacok ke arah leher Kui Eng. Darah itu cepat mengelak dan ketujuh orang kawan si muka hitam lalu maju pula mengeroyok. Akan tetapi, segera terdengar teriakan kesakitan dan seruan kaget dari semua penonton ketika tubuh Kui Eng tiba-tiba lenyap berubah menjadi bayangan hijau yang berkelebatan dan di mana saja tubuhnya berkelebat, pasti seorang pengeroyok roboh terpelanting dan senjatanya terpental jauh. Si muka hitam sendiri terkena tendangan Kui Eng pada dadanya hingga ia terlempar jauh dan jatuh pingsan. Sebentar saja, delapan orang pengeroyok itu telah rubah malang melintang sambil merintih-rintih. Sambil bertolak pinggang, Kui Eng lalu menuding ke arah si muka hitam dan berkata, Orang macam kau ini memang jahat dan kejam. Kau berpura-pura dan mengaku sebagai petani, akan tetapi aku tidak percaya bahwa kau adalah seorang petani tulen. Petani biasanya berwatak jujur dan baik, sedangkan watakmu adalah watak bajangan atau perampok jahat. Tidak semua pembesar berhati buruk dan tidak semua pelajar menjadi calon pembesar jahat. Ketiga orang kongcu ini hanya lewat di sini dan tidak mempunyai dosa apa-apa, mengapa kalian mengganggu mereka? Tidak tahu malu si muka hitam yang sudah siuman kembali lalu merangkak-rangkak pergi diikuti oleh kawan-kawannya. Awas, akan kubunuh kalian kalau kita bertemu lagi, katanya. Mendengar ancaman ini, Kui Eng tertawa dan menjawab. Orang macam kau hendak mengancam aku? Betul kau tak tahu diri para penduduk dusun yang menyaksikan kegagahan Kui Eng, lalu memuji dengan kagum. Mereka memberitahu bahwa delapan orang itu adalah orang gelandangan yang pekerjaannya hanya mengganggu penduduk minta makan minta uang dan lain. Mereka adalah penjudi yang tak tentu tempat tinggalnya, hingga mereka merupakan penambah beban bagi orang dusun yang sudah menderita. Mengapa Cui sekalian diam saja melihat mereka berbuat sewenang-wenang, tanya Kui Eng. Apakah yang dapat kami lakukan? Mereka itu kuat dan tangguh, dan pula, petani itu memandang ke arah tiga pelajar tadi, memang ada betulnya ketika ia mengatakan bahwa pembesar sekarang hanyalah memeras dan menindas orang-orang tani pemuda pelajar yang tabah tadi lalu menarik napas panjang dan berkata, Hal ini telah kami dengar, mudah-mudahan saja kau muda kami kalau sudah mendapat kedudukan akan dapat merobah suasana ini, kemudian ia memandang kepada Kui Eng dengan kagum sekali dan menjura, diturut oleh kedua orang kawannya. Sio Chia, kau sungguh gagah perkasa dan berbudi tinggi. Terimalah hormat dan ucapan terima kasih dari Siow Teang Mintek, dan kedua orang kawanku ini Li Keng Coan dan Li Keng Po. Kalau tidak keburu Sio Chia yang gagah perkasa datang, entah bagaimana nasib kami bertiga. Merahlah wajah Kui Eng mendengar ucapan yang halus dan sikap yang sopan santun ini. Ia merasa girang sekali disebut Sio Chia, karena ia sudah merasa bosan mendengar sebutan Li Yap, dan menganggap bahwa sebutan Sio Chia lebih halus dan lebih mengesankannya sebagai seorang wanita yang berperasaan halus. Cepat ia membalas dengan pemberian hormat, mengangkat kedua tangannya dan membungkukan tubuh dengan gerakan yang lemah lembut. Sedapat mungkin Kui Eng hendak menghilangkan tanda kegagahannya dan alangkah girangnya kalau pada saat itu ia menggunakan pakaian seorang wanita biasa seperti yang dipakai oleh gadis biasa, bukan pakaian perantau yang ringkas seperti yang dipakainya itu. Samwi Kongcu, harap jangan terlalu membesarkan hal yang tak berarti. Sebagai seorang yang sopan, aku yang bodoh tak dapat tinggal diam saja melihat kekasaran si muka hitam itu. Ang heng, tiba-tiba Li Kang Po, pemuda yang nampak gembira dan yang paling muda di antara mereka, paling banyak berusia 15 atau 14 tahun, kalau perjalanan kita selanjutnya dapat bersama dengan Sio Chia yang gagah perkasa ini, kita tak usah takut akan gangguan segala orang kurang ajar mintek memandang kepada kawannya itu dengan cemberut, lalu berkata kepadanya, Kang Po, jangan kau bicara sembarangan saja kemudian ia berpaling kepada Kui Eng dan berkata lagi, maafkanlah kawanku yang muda ini, Sio Chia, karena ia masih belum tahu benar akan kekurang ajaran ucapannya tadi. Mana bisa seorang Sio Chia seperti kau dapat melakukan perjalanan bersama tiga orang pemuda Kui Eng tersenyum manis dan ia makin tertarik hatinya kepada pemuda Siang yang tampan dan sopan santun itu. Tidak apa, Ang Kong Chu, karena kawanmu itu tidak sengaja. Pula, memang perjalanan ke kota reja melalui tempat berbahaya. Kebetulan sekali aku pun sedang menuju ke sana maka biarpun tidak melakukan perjalanan berbareng, akan tetapi dapat kiranya aku mengamat-amati hingga tidak ada orang yang akan mengganggu kalian, berserilah wajah mintek yang tampan itu. Ia segera menjura dan berkata girang. Bagaikan kejatuhan bulan rasa hati kami mendengar ini. Kau sungguh seorang Nona yang amat berbudi dan mulia, Nona, Kui Eng tersenyum lagi. Namaku Kui Eng. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, Nona Kui Eng kata mintek pula. Demikianlah ketika ketiga orang muda itu melanjutkan perjalanannya, Kui Eng mengikuti mereka dari jauh. Entah bagaimana, ada sesuatu yang menarik hatinya dan yang membuat ia merasa bahwa ia tak dapat meninggalkan tiga orang muda itu. Ia harus melindungi mereka sampai ke kota raja. Biasanya ia melakukan perjalanan dengan cepat akan tetapi sekarang. Oleh karena harus mengikuti ketiga orang muda yang melakukan perjalanan dengan perlahan, ia harus berjalan perlahan pula. Akan tetapi aneh sekali, ia tidak merasa kesal, bahkan kini melakukan perjalanan dengan hati gembira. Sikap lemah lembut dan sopan santun dari mintek telah membetot hatinya, telah merampas sanubarinya hingga ia merasa tertarik sekali. Sekaligus hatinya yang keras menjadi cair dan lunak dan ia merasa bahwa ia telah jatuh hati terhadap pemuda pelajar yang biarpun lemah, akan tetapi bersifat gagah berani ketika menghadapi bahaya itu. Ketabahan hati seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi seperti kedua suhengnya tak sangat membuatnya kagum, akan tetapi melihat betapa seorang pemuda pelajar yang lemah dan tidak memiliki ilmu kepandayan silat seperti mintek berani menghadapi bahaya maut dengan metu, tak berkedip dan semangat tetap berkobar, benar-benar membuat ia tunduk dan kagum. Dalam pandangannya, mintek merupakan seorang laki-laki yang memenuhi syarat kejantanan dan hatinya runtuh oleh sikap yang lemah lembut, terutama oleh kesopanan pemuda itu. Sementara itu, ketiga orang muda sastrawan itu melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira pula. Biarpun mereka tidak berani menengok ke belakang oleh karena dilarang oleh mintek, namun mereka maklum bahwa nona pendekar yang cantik jelita dan gagah perkasa itu juga melakukan perjalanan di belakang mereka. Hanya satu kali mintek menengok dan memandang ke arah kui-eng sambil tersenyum, dan ini saja sudah cukup mendebarkan hati kui-eng. Kekuatiran hati kui-eng bahwa pemuda itu akan mendapat gangguan ternyata berbukti. Hek hou si muka hitam yang merasa dibikin malu dan menjadi sakit hati itu telah mengadakan hubungan dengan beberapa orang kawannya yang menjadi perampok dan sengaja mencegat perjalanan mintek dan kawan-kawannya. Ketika mintek dan kawan-kawannya berjalan sampai di sebuah tempat yang sunyi, tiba-tiba dari belakang batu karang yang besar muncul nebelasan orang tinggi besar yang bercambang bauk dan memegang golok. Di antara mereka nampak hek hou dan beberapa orang kawannya yang telah mendapat ajaran dari kui-eng. Melihat sikap para perampok yang berdiri di tengah jalan dengan sikap mengancam itu, mintek dan kedua orang kawannya berhenti tiba-tiba dan mereka maklum bahwa mereka dicegat oleh serombongan orang jahat karena melihat hek hou berada di antara mereka. Juga kui-eng telah melihat rombongan itu maka dengan cepat gadis itu lalu lari mengejar dan sebentar saya ia telah berdiri di hadapan mintek, menghadapi para perampok itu dengan wajah dan sikap tenang. Kalian ini menghadang perjalanan orang mempunyai maksud apakah, tanyanya dengan suara nyaring. Inilah perempuan setan itu, kata hek hou kepada kepala rampok yang tinggi besar dan bersenjata golok. Melihat kui-eng, kepala rampok itu tertawa gelak-gelak dan berkata kepada hek hou dengan lagak sombong. Saudaraku yang baik. Apakah benar kau dan kawanmu kalah oleh gadis yang cantik manis ini? Ha ha, ha. Sukar untuk dipercaya kemudian ia menghadapi kui-eng dan berkata dengan suaranya yang besar dan parau. Eh, nona manis. Benarkah kau telah berani berlancang tangan mengganggu saudara-saudaraku ini? Mereka itu orang-orang jahat yang bertindak sewenang-wenang tidak kubikin mampus pun mereka masih untung sekali, dan kau ini siapakah dan apa maksudmu menghadang kami? Apakah kau hendak membalas kekalahan bajingan kecil itu kembali kepala rampok itu tertawa? Nona manis, jangan kau begitu galak. Ketahuilah bahwa daerah ini berada dalam kekuasaanku dan setiap orang yang lewat harus membayar ruang jalan. Bagi kau dan kawan-kawanmu ini, asalkan kalian berempat tinggalkan semua barang bawaanmu, juga semua pakaian yang menempel di tubuhmu kau berikan kepada kami. Barulah kalian mendapat ampun dan boleh melanjutkan perjalanan kepala rampok ini. Sengaja mengucapkan kata menghina itu untuk membalaskan penghinaan yang telah dirasai oleh hak kau dan kawan-kawannya. Bangsat bermulut kotor kui yang membentak marah. Ternyata kau adalah perampok hina. Menjadi perampok belum terhitung dosa yang besar akan tetapi kau telah berani menghina aku, inilah dosa yang tak dapat diampuni lagi. Tadi ketika kepala rampok mengucapkan penghinaannya, yakni meminta pakaian yang dipakai oleh kui yang dan ketiga orang pemuda pelajar, kawanan perampok telah tertawa geli dan menyeringai menyebalkan. Sekarang mendengar ancaman kui yang, mereka tertawa makin keras lagi. Nona manis, agaknya kau belum tahu siapa adanya orang gagah yang berada di depanmu. Ketahuilah, aku adalah Tiatou Kouaitou, golok setan kepala besi, yang tidak biasa membunuh orang lemah, akan tetapi aku paling suka membuat jinak kuda betina liar seperti kau ini. Ha, ha, ha. Kalau kau dan kawan-kawanmu tanpa banyak membantah menanggalkan semua pakaian yang kau bawa dan yang kau pakai lalu pergi dengan aman, aku bersumpah tak hendak mengganggumu. Akan tetapi, kalau kau berani melawan, tidak saya ketiga orang kekasihmu yang cakap ini harus mampus, bahkan kau pun harus ikut padaku selama satu bulan penuh. Bang Sat Besar, kalau benar-benar kau seorang jantan, marilah kita bertempur dengan jujur dan jangan mengandalkan keroyokan. Kalau aku sampai kalah, aku akan mengangkat guru kepadamu, kata Kui Eng sambil mencabut keluar pedangnya. Ia merasa khawatir kalau-kalau para perampok itu melakukan pengeroyokan hingga ketiga orang pemuda pelajar itu akan mendapat gangguan tanpa ia dapat membelanya. Oleh karena ini, ia menahan marah dan melakukan tantangan untuk bertempur seorang lawan seorang. Komasyo Chia adat perampok selalu main keroyokan secara pengecut. Orang ini hanya besar mulut belaka, mana ia berani menghadapi kau seorang diri, tiba-tiba Ang Mintek menyindir, pemuda ini cerdik sekali dan ia dapat menangkap maksud Kui Eng menantang kepala rampok itu maka ia sengaja mengeluarkan kata itu untuk membakar hati kepala rampok. Benar saja, Tiatou Kou itu menjadi marah sekali hingga ia memutar-mutar goloknya sambil menghampiri Mintek yang tetap tenang saya dan tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Cacing tanah, kepala rampok itu membentak. Kalau pelindungmu itu kalah olahku, kau harus mirangka di depanku dengan telanjang bulat seperti seekor anjing. Sudahlah jangan banyak mengobrol lomongan yang tak berharga, jawab Mintek dengan tabah. Kalau kau memang berani menghadapi dia, lawanlah dengan golokmu, bukan dengan mulutmu yang kotor makin marahlah kepala rampok itu dan sekali ia mengajunkan tangan, goloknya bersihutan. Menyambar ke arah leher Mintek. Akan tetapi, tiba sebatang pedang meluncur cepat dan menangkis goloknya. Traang dan bunga api memercik keluar ketika dua senjata itu beradu. Tiatou Kouai Hiap, lawanmu berada di sini, kata Kui Eng yang menangkis golok itu sambil memandang penuh ejakan. Baik, baik. Agaknya kau pun memiliki sedikit ilmu kepandayan. Biarlah ku jatuhkan kau dulu sebelum menjembelih kambing ini. Setelah berkata demikian, kepala rampok itu lalu melompat sambil berseru keras dan menyerang Kui Eng dengan goloknya yang mempunyai gerakan cepat dan berat, tanda bahwa tenaga kepala rampok ini besar sekali. Akan tetapi, Kui Eng mengelap cepat dan membalas dengan tusukan ke arah perut lawan yang segera menangkisnya. Mereka lalu bertempur dengan seru dan ramai. Setelah bertempur belasan jurus, Kui Eng maklum bahwa kepandayan kepala rampok ini tidak berapa tinggi, hanya lagaknya saja yang sombong dan tenaganya yang besar. Akan tetapi gadis ini memang cerdik sekali. Kalau ia mengeluarkan kepandayanya dan mendesak kepala rampok itu, tentu kaki tangan kepala rampok itu akan maju mengeroyok, dan bukan tak mungkin ketiga orang pelajar itu akan diserang oleh anggauta perampok pula. Maka ia lalu berkelahi dengan lambat dan sengaja membiarkan dirinya diserang bertubi-tubi dan kelihatan terdesak. Kepala rampok itu tertawa terkekeh-kekeh sambil menghujani tubuh Kui Eng dengan serangan-serangannya, sedangkan kawan-kawannya bersorak girang. Tai Ong, sebutan kepala rampok, jangan bunuh si manis itu, sayang kecantikannya, teriak seorang perampok dengan suara kurang ajar sekali. Kui Eng tak dapat menahan kemarahannya lagi, apabila ketika ia mengerling ke arah Mintek dan kawan-kawannya dan melihat betapa pemuda itu nampak khawatir sekali, kemarahannya memuncak. Tiba-tiba terdengar Mintek berseru keras. Tai Ong, kau boleh ganggu kami dan boleh rampas semua barang kami akan tetapi janganlah kau berani ganggu nona itu. Bukan perbuatan seorang laki gagah untuk mengganggu dan menghina seorang wanita Kui Eng merasa terharu sekali mendengar ucapan Mintek ini karena ternyata bahwa dalam keadaan yang tidak berdaya karena kelemahannya, pemuda itu masih berusaha menolongnya dan mengurbankan diri sendiri dengan gagah dan tak kenal takut. Tiba-tiba kepala rampok itu berseru dengan heran dan terkejut karena tiba-tiba tubuh lawannya lenyap dan pedangnya menjadi segelung sinar yang berkeredipan menyambar ke arah dada dan mukanya. Ia menjadi bingung dan tahu ia merasa pipinya perih sekali dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, tangan kiri Kui Eng telah menotok pergelangan lengannya hingga goloknya terpental jauh dan ia terhujung ke belakang. Ketika ia merabat pipinya, ia mengaduh karena ternyata bahwa pinggir mulutnya telah terobek pedang sampai ke pipinya. Dalam kegemasannya, Kui Eng telah merobek mulut kepala rampok itu dengan ujung pedangnya. Kawanan perampok itu menjadi marah dan hendak maju mengeroyok, akan tetapi Kui Eng telah melompat di depan ketiga orang pemuda itu dan berdiri dengan gagah sambil melintangkan pedang di depan dada. Siapa sudah bosan hidup? Boleh mencoba, maju, bentaknya. Kawanan perampok menjadi ragu-ragu, empat orang yang agak tabah melompat maju berbareng, akan tetapi dengan gerak tipu halilintar menyambar pohon, Kui Eng mendahului mereka menerjang dan terdengar mereka menjerit sambil melepaskan senjata karena pedang Kui Eng telah melukai lengan mereka dengan gerakan yang cepat. Sekali dan yang tak dapat dilihat datangnya. Perampok-perampok yang lain menjadi terkejut sekali dan mereka segera mundur sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Ang Mintek dan kedua kawannya merasa kagum sekali. Untuk kedua kalinya gadis pendekar itu telah menolong jiwa mereka dengan gagah berani. Saking girang dan terharunya, Mintek lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kui Eng. Telah dua kali Syochia menolong kami hingga kami berhutang nyawa kepadamu. Dengan apakah kami harus membalas budi yang tak terkira besarnya ini sambil tersenyum manis Kui Eng memegang kedua pundak Mintek dan mengangkatnya bangun sambil berkata, Kongcu, sudah selayaknya bagi manusia untuk saling tolong menolong. Untuk apakah aku belajar silat kalau aku tidak mempergunakan ilmu kepandayan itu untuk menolong sesama hidup dan membasmi kejahatan. Sebaliknya kau, Ang Kongcu, yang tidak memiliki ilmu kepandayan silat, namun kau memiliki ketabahan yang mengagumkanku bahkan kau telah berani mencoba membelaku. Dalam hal kegagahan kau tidak kalah oleh pendekar lain yang berilmu tinggi. Sambil berkata demikian, sepasang matuk Kui Eng yang indah itu memandang tajam justru pada saat Mintek menatap wajahnya hingga warna merah menjalar pada wajah kedua orang muda itu dan Mintek sendiri merasa heran mengapa pada saat itu hatinya tiba-tiba menjadi berdebar keras. Karena hari menjelang senja, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat karena di luar hutan itu terdapat sebuah kota di mana mereka dapat bermalam. Kini hubungan mereka agak lebih rapat dan Kui Eng tidak merasa sungkan lagi untuk melakukan perjalanan bersama, sungguh pun sambil berjalan mereka berdiam diri saya. Mereka lalu bermalam di sebuah hotel. Li Kang Chuan dan adiknya dalam sebuah kamar, Ang Mintek di kamar sebelahnya, sedangkan Kui Eng menyewa kamar agak jauh dari situ, yakni di sebelah belakang. Semenjak masuk ke dalam hotel, mereka tidak saling bertemu lagi oleh karena Mintek dan kawan-kawannya menjaga agar jangan sampai orang luar menyangka yang bukan terhadap Kui Eng. Menurut anggapan ketiga orang muda ini, tidak selayaknya di depan umum mereka mendekati Kui Eng dan menganggap bahwa hal itu akan merendahkan nama gadis itu. Memang, pada masa itu, orang yang mendapat didikan kesopanan dari orang tua yang kukuh, terutama para keturunan bangsawan, perhubungan antara wanita dan laki amat jauh, dan merupakan pantangan besar. Kui Eng tidak tahu akan hal ini. Maka sikap Mintek ini menimbulkan geli dalam hatinya yang menyangka bahwa pemuda itu luar biasa pemalu dan canggungnya dalam hubungan dengan seorang kawan wanita. Akan tetapi biarpun ia gagah dan jujur, sebagai seorang wanita, tentu saya ia tidak mau mendesak dan mendekati mereka. Akan tetapi hal inilah yang menimbulkan bencana. Kalau saya mintek tidak demikian mempergunakan adat kesopanan yang berlebihan, tentu Kui Eng akan berlaku waspada karena lebih dekat. Kini, gadis itu yang juga merasa lelah, mengeram diri di dalam kamarnya saja dan malam itu ia tidur dengan jenyap dan enaknya. Akan tetapi, pagi harinya ia menjadi terkejut sekali ketika pintu kamarnya diketok orang dengan keras. Ketika ia membuka daun pintu, ternyata bahwa yang mengetok pintu itu adalah Li Kang Chuan dan adiknya, kedua kawan Mintek, dan kedua pemuda ini menangis. Eh, Jiwi Kong Chu, pagi mengetok pintu sambil menangis, apakah yang terjadi sambil berkata demikian Kui Eng mencari-cari Mintek dengan matanya dan ketidakhadiran pemuda itu membuat ia merasa khawatir sekali. Dia, dia diculik orang, kata Kang Chuan sambil mengusap air matanya yang mengalir turun di kedua pipinya. Kui Eng melompat keluar kamar lalu berlari ke kamar Mintek di mana telah berkumpul pengurus hotel dan tamu lain yang telah mendengar tentang nasib pemuda yang diculik orang itu. Melihat seorang gadis yang cantik jelita dan gagah datang ke kamar itu, mereka lalu memberi jalan dan Kui Eng segera masuk ke dalam kamar di mana pengurus hotel sedang memeriksa keadaan kamar. Dan ketika Kui Eng masuk, ia berkata, Sio Chia, apakah kau sahabat Kong Chu yang diculik orang ini Kui Eng hanya mengangguk dan ketika pengurus hotel itu menuding ke arah dinding, gadis itu lalu menengok dan ternyata bahwa di atas dinding yang putih itu terdapat tulisan yang berbunyi demikian. Kalau hendak menyusul pemuda tampan, datanglah di tempat kemarin kau menghina orang. Kui Eng mengerti bahwa tulisan itu ditujukan kepadanya dan tentu dilakukan oleh kawan-kawan Ti atau Kowai Chu yang membalas dendam. Maka ia lalu berkata kepada kedua kawan Mintek, Jiwi harap jangan terlalu khawatir. Tunggulah saja di sini, aku yang akan menyusul dan menolong Ang Kong Chu. Setelah berkata demikian sambil membawa pedangnya, Kui Eng lalu berlari cepat menuju ke hutan di mana kemarin ia memberi ajaran kepada Ti atau Kowai Chu dan kawan-kawannya. Orang di dalam hotel ketika melihat semua ini, lalu beramai-ramai mengajukan pertanyaan kepada kedua saudara Li itu siapa adanya gadis yang cantik dan gagah itu, hingga terpaksa Li Kang Chuan dan adiknya lalu menceritakan pengalaman mereka, betapa dengan amat gagahnya Kui Eng menolong mereka dari gangguan para perampok. Tentu saja hal ini membuat semua orang menjadi kagum sekali dan sebentar saya nama Kui Eng menjadi buah tutur orang di kota itu. Kui Eng yang berlari cepat sekali dengan hati penuh kecemasan memikirkan nasib Mintek, sebentar saja sudah tiba di hutan yang kemarin dan tepat sebagaimana dugaannya di situ telah menanti Ti atau Kowai Chu dan kawan-kawannya. Di depan sekali berdiri seorang laki-laki tua yang bertubuh tinggi besar, bermata lebar dan bersikap gagah sekali. Laki-laki ini usianya sudah 50 tahun lebih dan yang mengherankan ialah bahwa alisnya telah berwarna putih seluruhnya, padahal rambut di kepalanya masih hitam. Jenggotnya yang tipis panjang itu pun masih berwarna hitam. Karena keandahan pada alisnya inilah yang membuat ia disebut orang petilujin, kakek alis putih. Kakek ini adalah seorang tokoh persilatan yang terkenal sekali karena keliayanya dan Ti atau Kowai Chu adalah seorang di antara murid-muridnya yang banyak jumlahnya. Kemarin, ketika dilukai pipinya oleh Kui Eng, dengan hati mengandung penasaran, malu dan terhina, Ti atau Kowai Chu lalu lari ke tempat tinggal Suhaunya yang tidak jauh dari situ letaknya. Sambil menangis dan memperlihatkan luka pada mukanya, kepala rampok ini menceritakan kepada Suhaunya betapa ia telah diserang dan dikalahkan oleh seorang wanita ketika ia sedang berusaha merampok tiga orang sastrawan muda. Memang bagi petilujin tidak ada salahnya kalau muridnya menjadi orang-orang Lioklim. Pada dewasa itu, memang keadaan negara sedang kacau-kacaunya, dan orang yang merasa penasaran dan tidak suka kepada kaisar dan kaki tangannya, banyak yang menceburkan diri menjadi perampok. Pek Abilojin adalah seorang tua yang gagah dan jujur, maka ia telah memberi peringatan dan petaruh keras kepada semua muridnya yang menjadi anggauta Lioklim agar supaya melakukan perampokan dengan memilih dan beraturan. Karena pelajar-pelajar yang hendak melakukan ujian di Kota Raja juga dianggap sebagai keluarga pembesar atau calon pembesar, maka ketika ia mendengar betapa muridnya terluka hebat dan mendapat penghinaan ketika sedang merampok tiga orang pelajar yang menuju ke Kota Raja, Pek Abilojin menjadi marah sekali. Malam hari tadi ia mempergunakan kepandainya mendatangi hotel di mana Mintek dan kawan-kawannya bermalam. Ia menculik pemuda siang itu dan sengaja meninggalkan tulisan di dinding untuk menantang Kuyeng. Setelah berhadapan dengan rombongan perampok itu, dengan marah Kuyeng lalu mencabut pedangnya yang digunakan untuk menuding muka Tia Tau Kouaitu sambil membentak. Tia Tau Kouaitu. Percuma saja kau mau berpura-pura menjadi orang gagah, karena perbuatanmu hanya menunjukkan bahwa kau adalah seorang pengecut besar. Kau hanya berani mengganggu orang lemah tak berdaya. Ayoh kau lepaskan angkong cu dengan baik-baik, kalau tidak jangankah sesalkan apabila aku menggunakan pedang untuk membasmi habis semua penjahat yang berada di sini. Gagah benar, tiba-tiba kakek beralis putih itu berseru. Nona, ketahuilah, yang menculik angkong cu bukan lain orang akan tetapi aku sendiri. Aku takkan mengganggu angkong cu karena maksudku tak lain hanya hendak mengundang kau datang ke sini Kuyeng memandang kakek itu dan melihat sikapnya. Ia maklum bahwa kakek ini bukanlah orang sembarangan. Maka ia lalu menjura dan berkata, dengan siapakah aku yang muda berhadapan? Nona muda yang gagah perkasa. Dengarlah, aku orang tua yang lemah tiada guna disebut orang pepilojin dan tiatau kau itu ini adalah seorang muridku. Kau yang gagah ini mengapa telah berlaku kejam melukai muridku secara menghina sekali dan mengapa pula kau memusuhi golongan liwakling? Apakah kau menganggap dirimu yang paling pandai di kolong langit ini Kuyeng yang baru saja menerjunkan diri di kalangan Kang O, belum pernah mendengar nama pepilojin? Maka katanya dengan geram. Longhiong, kalau kepala rampok ini benar-benar muridmu, maka kau pun ikut bertanggung jawab. Kalau saja ia melakukan perampokan dengan menggunakan aturan, minta sumbangan sekadar biaya hidup anak buahnya, aku tentu tidak berani mengganggu dan bahkan dengan senang hati akan membantunya. Akan tetapi, dia membuka mulut besar, berlaku sewenang-wenang kepada tiga orang pelajari yang lemah, bahkan dia telah berani mengeluarkan ucapan kasar dan kotor untuk menghinaku. Memang aku sengaja merobek mulutnya karena mulutnya lah yang amat jahat dan kotor. Pek bilojin terkenal mempunyai adat yang keras akan tetapi adil dan jujur sekali. Ketika ia menculik Mintek dan membawa pemuda itu ke hutan. Mintek menjelaskan kepadanya tentang kejahatan Tia Tau Kau itu yang berlaku sewenang-wenang menghina orang. Melihat sikap Mintek yang biarpun lemah akan tetapi gagah berani dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut itu. Pek bilojin sudah merasa tertarik dan kagum, akan tetapi ia belum mempercayai penuh kata-kata pemuda itu. Betapapun juga, ia melarang keras muridnya untuk mengganggu Mintek dan menahan pemuda itu dalam sebuah pondok di dalam hutan. Kini mendengar ucapan Kui Eng yang gagah, ia lalu memandang kepada muridnya dan membentak. Apakah kau masih hendak menyangkal pula Tia Tau Kau itu memang amat takut kepada suhunya? Maka, sambil menjatuhkan diri berlutut di depan orang tua itu, ia berkata lemah. Tau Kau masih belum tahu kesalahan apakah yang Tau Kau telah lakukan. Mohon diberi penjelasan, suhu. Ia membela diri. Hektometer, hektometer, bagus sekali, Tia Tau Kau itu. Kulihat kau masih menghormat dan menghargai suhumu, kata Kui Eng sambil tersenyum sindir. Kau masih belum mau menerima asalah? Kau telah memerintahkan aku meninggalkan semua barang, bahkan pakaian yang kupakai baru boleh melanjutkan perjalanan. Bukankah itu berarti bahwa kau amat menghinaku sebagai seorang wanita? Kemudian, bukankah mulutmu pula yang mengatakan bahwa kalau aku kalah bertanding, ketiga pemuda itu akankah bunuh dan aku harus ikutkah selama satu bulan? Dan mulutmu yang kotor pula yang memaki aku sebagai kekasih ketiga pemuda itu. Tia Tau Kau itu, kalau aku ingat lagi akan ucapan-ucapanmu yang kotor itu, mau rasanya aku menambah sebuah tusukan lagi pada mulutmu. Betulkah itu, Pek Bilogin membentak muridnya dengan metu berapi? Tia Tau Kau itu tidak berani menjawab, hanya menundukan kepalanya. Betul atau tidak, Ajoh jawab, kakek itu kembali membentak dengan suara menggeledek hingga tidak sayati atau kau itu menjadi pucat, bahkan kawan-kawan kepala rampok itu pun berdiri sambil menundukan kepala dengan kedua kaki menggigil. Teocu mohon ampun, suhu, ucapan itu Teocu keluarkan karena sedang marah. Plak, tangan Pek Bilogin menyambar dan tubuh Tia Tau Kau itu terlempar jauh dan bergulingan. Kepala rampok itu merintih-rintih dan ternyata bahwa pipi kanannya yang tidak terluka pedang kui yang telah ditampar dan kini membengkak matang biru, sedangkan dari mulutnya mengalir darah. Sekali lagi kau lakukan perbuatan keji dan pengecut mencemarkan nama orang yang menjadi gurumu, pasti akan ku cabut nyawamu, kata kakek alis putih itu dengan geram. Muridmu kena bujukan seorang penjahat rendah bernama Hek Hong, maka maafkanlah dia, Long Hyong, kata Kui Eng yang merasa ngeri dan kasihan juga melihat nasib kepala rampok itu. Nona, kalau begitu aku sudah melakukan kekeliruan dengan menculik pemuda itu, karena ternyata bahwa kau bukanlah seorang sombong sebagaimana yang kukira semula. Akan tetapi bagaimanapun juga, aku mempunyai semacam penyakit, yakni apabila bertemu dengan orang gagah, tua maupun muda, sebelum mencoba ilmu kepandainya, hatiku selalu akan merasa penasaran dan tidak bisa tidur. Maka, janganlah sia-siakan kedatanganmu ini, Nona, dan berilah sedikit pengajaran kepada orang tua yang tak tahu diri ini. Long Hyong, kalau hanya ingin mengajak pibu, mengapa tidak langsung saja mendatangi aku? Mengapa harus mengganggu seorang pemuda pelajar yang melakukan perjalanannya hendak menempuh hujan di kota raja, Kui Eng mencela dengan tegurannya? Ang Kong Chu telah menceritakan kepadaku bahwa kau dan ketiga pemuda itu tidak mempunyai hubungan apa-apa, maka bukan main heranku mengapa kau demikian memperhatikan nasibnya, kata Pat Bilogin hingga wajah Kui Eng berubah menjadi merah. Orang tua itu lalu menyuruh seorang anggauta perampok untuk menjemput Ang Kong Chu. Setelah Mintek muncul dalam keadaan selamat, Kui Eng merasa lega sementara itu, pemuda itu memandang kepada Kui Eng dengan perasaan penuh keharuan dan kekaguman. Kembali gadis pendekar itu yang menolongnya, bahkan berani mendatangi sarang perampok dan bertaruh keselamatan diri sendiri untuk menolongnya. Akan tetapi, di depan para perampok itu, Kui Eng tidak sudi memperlihatkan perasaannya terhadap pemuda pelajar itu, maka ia hanya memandang sekilas dan kemudian kepada Pat Bilogin. Lon Hyong, setelah kau membebaskan kembali Ang Kong Chu, maka perkenankanlah kami meninggalkan tempat ini. Eh eh nanti dulu, Nona. Sudah ku katakan tadi bahwa sebelum mengukur kepandayan seorang gagah yang kebetulan bertemu dengan aku maka aku akan merasa penasaran. Marilah kita main sebentar untuk menambah pengalaman, kemudian baru kau boleh pulang bersama Ang Kong Chu Kui Eng merasa ragu karena kuatir kalau ini hanya merupakan tipu muslihat belaka, akan tetapi Mintek berkata dengan suaranya yang nyaring. Pek Bilogin adalah seorang enghiong sejati, maka ia pasti akan memegang teguh janjinya mendengar ini, Pek Bilogin tersenyum dan berkata. Nona Kui Eng, aku mendengar bahwa ilmu pedangmu hebat sekali aku orang tua yang bodoh pernah mempelajari sedikit ilmu kepandayan golok, maka ingin sekali aku mencoba ilmu pedangmu yang lihai itu. Marilah, dan jangan kau berlaku sungkan. Sambil berkata demikian, tangan kanan kakek itu bergerak ke arah punggung dan tahu-tahu ia telah mencabut keluar sebilah golok tipis yang ringan akan tetapi tajam sekali. Melihat gerakan ini, diam-diam Kui Eng merasa terkejut karena maklum akan kelihayan kakek ini, maka ia berlaku hati-hati sekali dan tidak mau menyerang lebih dulu. Silahkanlah, Long Hyong, katanya sambil membelintangkan pedang di dadanya. Ha, ha, kau terlalu sungkan, kata Pek Bilogin yang lalu melangkah maju dan mulai menyerang sambil berseru. Awas golok ilmu golok apek Bilogin adalah semacam ilmu golok lihai yang berdasarkan lohon suhawat, yakni ilmu golok dari cabang siaulim yang telah direbah dan ditambah dengan gerakan dari lain-lain cabang. Gerakan goloknya cepat dan kuat, bagaikan seekor naga sakti, menyambar mengeluarkan angin dan suara bersihutan. Memang benar kata orang bahwa golok yang dimainkan oleh tangan seorang ahli merupakan raja senjata yang berbahaya sekali. Golok yang tipis dan lebar itu setelah dimainkan oleh Pek Bilogin, lenyap bentuk goloknya dan berubah menjadi sinar putih yang bergulungan dan mengeluarkan sinar berkeredipan. Tidak hanya para perampok, akan tetapi juga mintek yang tidak mengerti ilmu silat, menjadi kagum sekali melihat permainan golok yang benar indah itu. Dalam hati pemuda ini lalu timbul kekhawatiran bagi keselamatan Kui Eng. Sanggupkah gadis itu menghadapi permainan golok sehebat ini? Akan tetapi, Kui Eng adalah seorang gadis berbakat yang telah mendapat gemblengan dari suhunya. Permainan pedangnya hebat, ginkangnya sudah mencapai tingkat tinggi. Ia berhati tabah dan tenang, bagaikan seekor naga betina muda yang baru turun dari langit dan bersemangat besar berhati tabah. Biarpun ia maklum bahwa kakek ini hebat sekali permainan goloknya namun sedikitpun ia tidak merasa ngeri atau gentar. Ia memainkan pedangnya dengan sama cepatnya dan mempergunakan ginkangnya untuk berkelebat ke sana kemari dengan lompatan gesit sekali menghindarkan diri dari sambaran sinar golok dan membalas dengan serangan-serangan cukup kuat dan cepat. Makin lama, pertempuran itu berjalan makin cepat hingga akhirnya semua metu yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berkunang dan kabur karena tubuh kedua orang itu telah lenyap terbungkus gulungan sinar golok dan pedang yang diputar luar biasa cepatnya. Hanya bunyi golok beradu dengan pedang yang nyaring serta bunga api yang berhamburan setiap kali kedua senjata itu beradu menyatakan kepada mereka bahwa di dalam gundukan sinar pedang dan golok itu terdapat orang yang sedang mengadu kepandaian. Hanya kedua orang yang sedang bertempur itu saja yang maklum bahwa dalam hal kepandaian silat, bahwa ilmu kepandaian Pak Bilogin lebih tinggi setingkat dan lebih matang permainan goloknya, akan tetapi kakek ini harus mengakui bahwa dalam hal ilmu meringankan tubuh, gadis itu masih lebih menang. Maka tak terkira rasa kagumnya melihat kegagahan gadis muda itu karena selama ini belum pernah ia menyaksikan kelihayan seorang muda seperti gadis ini. Ia memperhebat gerakan goloknya hingga kui yang terpaksa mundur dan melindungi dirinya dengan putaran pedangnya dan mempergunakan gingkangnya. Tiba-tiba Pak Bilogin merubah gerakan goloknya dan memainkan te-e tong tu, yakni permainan golok sambil bergulingan di atas tanah. Sambil bergulingan, goloknya membabat ke arah kaki lawan. Menghadapi serangan yang cepat dan berbahaya ini, kui yang terkejut sekali hingga terpaksa melompat tinggi dengan maksud membalas serangan dari atas dengan kaki di atas kepala di bawah. Akan tetapi, tidak taunya Pak Bilogin memiliki kegesitan yang hebat, hingga sebelum gadis itu dapat berjungkir balik di udara, kakek itu telah melompat berdiri dan menggunakan gagang golok untuk memukul kaki kui yang. Akan tetapi, dalam keadaan terdesak hebat itu, kui yang memperlihatkan gingkangnya yang benar-benar lihai. Ketika ia dulu mempelajari gingkang, suhunya menyuruhnya berlompatan di atas ujung bambu runcing yang dipasang di atas tanah, bahkan setelah kepandaiannya itu menjadi matang, suhunya memegang dua batang bambu runcing dan menyuruh kui yang melompat ke atas dan berdiri di atas bambu yang dipegangnya itu sambil melompat lagi dan bermain-main di atas kedua bambu runcing yang dipegangnya. Kini, melihat serangan golok ke arah kakinya sedangkan tubuhnya masih terkatung di udara, kui yang lalu menggunakan ujung kaki untuk menginjak gagang golok dan sekali ia anjot tubuhnya, maka tubuhnya mencelat lagi ke atas dan segera melayang ke tempat yang jauhnya tidak kurang dari lima tombak. Bukan main kagumnya Pak Bilogin melihat gingkang yang hebat ini, maka ia segera menghampiri setelah menyelipkan goloknya di punggung. Kui yang juga menyimpan pedangnya dan menjura. Longhiong sungguh niai, aku menyerah kalah. Ah, nona kui yang, kau terlampau merendahkan diri. Gingkangmu sungguh membuat mataku yang tua menjadi lebar. Kau benar-benar patut dipuji. Tidak tahu, siapakah suhumu yang mulia? Suhuku bernama Louisian Lojin dari SWI Hoasan, jawab kui yang. Tak tersangka-sangka olehnya ketika mendengar jawaban ini, Pak Bilogin segera menjura dengan amat hormatnya, bahkan tiatau kau itu lalu menjatuhkan dirinya berlutut. Ah, maaf, maaf tidak taunya Lihiyap adalah murid Ingkong, cuan penolong, kami, kata Pak Bilogin sambil menarik napas panjang kemudian berkata kepada tiatau kau itu. Hektometer, kalau hal ini terdengar oleh Ingkong, di mana harus menyembunyikan muka kami? Lihiyap, maafkan aku yang bermata buta dan mohon jangan sampaikan kekurang ajaranku kepada Louisian Lociampoe, kata tiatau kau itu dengan suara meratap. Kui yang menjadi heran sekali mengapa mereka demikian takut dan segan mendengar nama suhunya. Pak Bilogin lalu menuturkan bahwa dulu dia dan muridnya ini pernah mendapat pertolongan dari Louisian Lociampoe ketika mereka dikeroyok oleh musuh-musuh mereka, yakni orang dari perkumpulan kipas hitam. Kalau tidak ada Louisian Lociampoe yang datang menolong, tentu Pak Bilogin, tiatau kau itu dan beberapa orang anak murid kakek ini telah binasa semua oleh anggauta kipas hitam. Setelah mengetahui bahwa gadis pendekar itu adalah murid Louisian Lociampoe itu menjadi berubah sama sekali, ia amat menghormat bahkan setelah menjura dan minta maaf kepada Ang Mintek, ia lalu berkata, Ang Kongcu, perjalanan dari sini ke kota reja melalui tempat berbahaya, maka biarlah siawute dengan beberapa orang kawan mengawalmu di jalan, tentu saya Ang Mintek merasa girang sekali, bahkan tiatau kau itu lalu menyediakan tiga ekor kuda untuk Ang Mintek dan kedua orang kawannya. Sementara itu, mendengar disebutnya kawanan kipas hitam, ku yang menjadi tertarik sekali dan minta penjelasan lebih jauh dari Pak Bilogin. Pak Bilogin berkata dengan wajah sungguh-sungguh. Li Hiap, sebetulnya, ketika menyaksikan kepandayanmu tadi, timbul niatku untuk minta pertolongan Li Hiap, yaitu untuk mengawaniku menyerbu kesarang mereka, Karena dengan tenaga kita berdua, ku rasa kita cukup kuat untuk menghadapi tiga orang ketua kipas hitam yang kuat itu. Akan tetapi, karena Li Hiap sedang melakukan perjalanan ke kota raja, tentu saja aku tidak berani menghalangi dan mengganggu maksud perjalanan Li Hiap, ku yang memandang kepada Mintek yang masih berada di situ. Sebetulnya, ia tidak mempunyai kepentingan sesuatu di kota raja, dan kepergiannya ke kota raja sesungguhnya hanya karena ingin melindungi pemuda itu, ia lalu menjawab. Aku tidak mempunyai tujuan tertentu dalam perjalananku, dan aku hanya pergi kemana saja kedua kakiku membawa diriku. Dari pandang macu gadis itu, Ang Minpek maklum bahwa gadis ini bermaksud minta persetujuannya, maka ia lalu berkata cepat-cepat. Siaw Te bertiga mana berani berlaku keterlaluan dan mengganggu Kui Sio Chia. Sekarang setelah ada saudara ini yang berlaku demikian baik hati untuk mengawal Siaw Te sama sekali tidak berani membuat lelah kepada Kui Sio Chia. Hanya pengharapan Siaw Te, apabila Sio Chia mengunjungi kota raja, dan ada waktu, hendaknya sudi mampir di pondok pamanku yang buruk, yakni di toko obat Yok Go Antong. Atas bantuan dan pembelaan Kui Sio Chia yang sudah, Siaw Te bertiga sampai mati pun takkan dapat melupakannya, ia lalu menjura dengan penuh hormat kepada. Kui Eng yang memandangnya dengan penuh perasaan terharu, ia merasa kecewa juga harus berpisah dengan pemuda yang amat menarik hatinya itu, maka jawabannya. Angkong Chu, tidak ada budi dan terima kasih antara kita. Lupakanlah saja hal yang sudah lewat. Siapa tahu, lain kali akulah yang harus mendapat bantuanmu. Apabila aku pergi ke kota raja, pasti akan ku cari toko obat itu. Kemudian, setelah memandang sekali lagi dengan penuh pernyataan terima kasih memancar keluar dari sepasang matanya yang tajam, Mintek lalu meninggalkan tempat itu sambil naik kuda, dikawal oleh Tia Tau Kowaitu dan lima orang kawannya sambil menuntun dua ekor kuda untuk Likeng Chuan dan Likeng Po. Sementara itu, Kui Eng yang ditinggal berdua saja dengan Pek Bilujin, lalu duduk di bawah pohon dan mendengar cerita kakek itu tentang perkumpulan kipas hitam yang jahat itu. Perkumpulan kipas hitam ini sebetulnya adalah segerombolan orang jahat yang berorganisasi dan bersarang di atas Bukit Makunsan. Mereka tidak saja menjalankan pekerjaan sebagai perampok, akan tetapi juga ada bagian yang melakukan pemerasan di dusun. Mengancam kepala kampung untuk memberi sumbangan dengan jumlah besar yang telah ditentukan. Juga merampas hasil-hasil sawah untuk ransum mereka. Jumlah pengikut mereka cukup banyak, kurang lebih ada seratus orang. Mereka ini berkedudukan kuat sekali oleh karena dipimpin oleh tiga orang bersaudara yang bernama Ken Kok, Kenan, dan Ken Sam, tiga orang jagoan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dulu, beberapa belas tahun yang lalu, ketika perkumpulan ini masih dipimpin oleh susok dari ketiga orang itu yang bernama Lau Pithosio, perkumpulan ini meraja lelah dengan buasnya hingga membuat Pekdilojin merasa marah dan membawa anak muridnya menyerbu ke sarang mereka yang dulu berada di sebuah hutan besar. Akan tetapi, kekuatan perkumpulan kipas hitam demikian besar. Hingga hampir saya Pekdilojin dan semua muridnya terbunuh mati dalam pertempuran kalau saya tidak datang Louisian Lojin yang kebetulan melakukan perjalanan merantau. Berkat pertolongan Louisian Lojin, Lau Pithosio dapat dibinasakan dan perkumpulan itu diobrak-abrik hingga menjadi bubar. Akan tetapi, diam-diam ketiga saudara Ken itu melatih diri dan mengumpulkan kekuatan lagi, lalu mendirikan perkumpulan itu kembali yang kini bersarang di puncak Bukit Makunsan. Kedudukan mereka bahkan lebih kuat daripada dulu. Pekdilojin yang merasa benci kepada mereka yang menjalankan pekerjaan jahat, beberapa kali mencoba untuk menyerbu, akan tetapi selalu ia terpukul mundur, bahkan banyak anak muridnya yang tewas dalam penyerbuan itu. Oleh karena ini, di antara Pekdilojin dan perkumpulan kipas hitam terdapat permusuhan yang mendalam. Beberapa hari yang lalu, demikian Pekdilojin melanjutkan ceritanya, dengan kurang ajar dan berani sekali mereka mengirim surat tantangan kepadaku, ia lalui mengeluarkan sehelai kertas yang berisi surat tantangan itu kepada Kuyeng. Ternyata di dalam surat yang ditanda tangani oleh Ken Kok, Kenan, dan Kian Sam, ketiga orang ketua kipas hitam itu menantang kepada Pekdilojin untuk berpibu dan memutuskan siapa yang terkuat di antara mereka. Aku masih merasa ragu, oleh karena terus terang saja, apabila harus menghadapi mereka bertiga seorang diri saja, aku takkan dapat memperoleh kemenangan. Menghadapi mereka seorang demi seorang aku tidak akan kalah, akan tetapi mereka itu curang sekali dan aku masih merasa bingung bagaimana aku harus menyambut tantangan ini. Kebetulan sekali kau muncul, Lih Yap, maka kalau kau sudah menolong, dengan kekuatan kita berdua, ku kira kita takkan dapat mereka kalahkan. Tentu saja aku tidak memaksamu, Lih Yap, dan terserah kepadamu saya untuk mengambil keputusan. Perkumpulan kipas hitam memang amat berpengaruh dan hampir semua dusun pernah mendengar nama ini yang mereka anggap sebagai nama setan yang amat jahat, maka dalam perjalanannya yang pendek itu, Kui Eng pernah mendengar tentang nama ini. Inilah yang membuatnya merasa tertarik tadi. Kini mendengar permintaan Pat Bilogin, ia tidak berani segera menyanggupi, oleh karena ia belum yakin betul tentang keadaan dan kejahatan perkumpulan kipas hitam itu. Ia tahu bahwa Pat Bilogin biarpun gagah dan jujur, akan tetapi orang tua ini berdekatan dengan perampok, bahkan muridnya juga menjadi perampok. Apabila permusuhan antara dia dan perkumpulan kipas hitam merupakan permusuhan pribadi, ia tak hendak campur tangan. Akan tetapi kalau betul-betul kipas hitam adalah segerombolan orang jahat yang mengganggu penduduk dusun, ia harus membasmi mereka. Long Hyong, aku bersedia untuk ikut dengan kau menyambut tantangan mereka itu. Akan tetapi aku tidak bersedia bertempur melawan mereka sebelum yakin betul akan kejahatan mereka itu. Pak Bilogin maklum akan isi hati gadis ini, maka ia mengangguk dan berkata, Memang seharusnya dalam segala hal kita berlaku hati dan teliti. Baiklah, Lihiyap. Kau hanya ikut saja dan melihat keadaan mereka terlebih dulu, mereka lalu berangkat menuju ke Makunsan. Menunggang kuda yang disediakan oleh anak buah Tiatou Kowaitu. Biarpun mereka melarikan kuda mereka dengan cepat namun bukit itu tak dapat dicapai dalam satu hari. Terpaksa mereka harus bermalam di jalan. Akan tetapi, Pak Bilogin adalah seorang tokoh tua yang amat terkenal di daerah itu, Maka mudah saja baginya untuk mencari tempat penginapan di hutan. Semua kaum Lioklin di daerah itu menganggapnya sebagai ketua yang disegani, Maka ketika melihat Pak Bilogin datang bersama seorang gadis yang cantik jelita dan gagah, Mereka menyambutnya dengan penuh kehormatan dan kedua orang yang dianggap sebagai tamu agung itu diberi tempat bermalam yang layak dan disegui hidangan yang istimewa pula. Diam-diam Kui Eng merasa kagum melihat kebesaran pengaruh kakek itu di kalangan Lioklim. Pada keesokan harinya, Pak Bilogin dan Kui Eng melanjutkan perjalanan mereka dan pada tengah hari, Sampailah mereka di kaki bukit Makunsan. Tiba-tiba dari atas bukit turunlah serombongan orang berkuda dan setelah dekat ternyata mereka adalah anggauta kipas hitam, Terbukti dari lukisan kipas hitam pada baju mereka di bagian dada. Pemimpin rombongan itu lalu turun dari kuda, menjurah kepada Pak Bilogin dan berkata, Ketua kami telah tahu akan kunjungan jiwi, maka mengutus kami untuk menyambut dan mengantar jiwi ke atas gunung. Kui Eng terkejut juga melihat kelihayan gerombolan itu yang telah tahu sebelumnya bahwa mereka berdua hendak naik ke bukit itu. Memang gerombolan kipas hitam mempunyai penyelidik yang disebar di mana-mana, Maka sehari sesudah Pak Bilogin dan Kui Eng berangkat ketua kipas hitam telah menerima laporan dan sengaja mengadakan penyambutan untuk memamerkan kelihayan mereka. Dengan sikap gagah Pak, Bilogin dan Kui Eng mengikuti para penyambut itu mendaki bukit Makunsan yang tak berapa tinggi. Di atas lereng di dekat puncak terlihat beberapa buah bangunan dari kayu yang kokoh kuat dan di depan bangunan itu kelihatan orang berkelompok sambil melihat kedatangan kedua orang tamu. Setelah tiba dekat, ternyata bahwa ketiga orang ketua kipas hitam sendiri berdiri menyambut kedatangan Pak Bilogin. Kakek ini segera melompat turun dari kuda, diturut oleh Kui Eng, kemudian mereka melangkah maju sementara kuda mereka diurus oleh beberapa orang pelayan. Pak Bilogin, ternyata betul-betul kau orang tua datang memenuhi undangan kami, kata Ken Kok, saudara tertua dari ketiga orang ketua kipas hitam, yang bertubuh keit dan bermuka hitam. Orang ini bicara sambil menggunakan kipasnya yang lebar dan berwarna hitam untuk mengebut-ngebut tubuhnya. Kui Eng memperhatikan ketiga orang ketua itu. Usia mereka rata-rata sudah 40 tahun lebih, akan tetapi mereka masih nampak gagah. Ken Kok bermuka hitam bertubuh pendek dan kepalanya besar. Sepasang lengannya yang pendek itu nampak kuat dan berisi, sedangkan matanya yang tajam mengerling ke arah Kui Eng membayangkan kecabulan hingga gadis itu segera mengalihkan pandang matanya kepada dua orang ketua yang lain. Ken An ketua kedua, juga pendek dan Kate, akan tetapi mukanya putih dan kedua matanya bersinar-sinar menunjukkan kecerdasan otaknya. Bibirnya selalu tersenyum dan sikapnya angkuh sekali. Juga ketua kedua ini memegang sebuah kipas hitam yang lebar. Ketua ketiga berbeda dengan kedua kakaknya, ketua yang bernama Ken Sam ini bertubuh tinggi kurus dan wajahnya membayangkan kesabaran besar, akan tetapi sepasang matanya berpengaruh sekali, sungguh pun ada tanda kebodohan pada wajahnya. Kera ketua ketiga ini membawa kipasnya membuat hati Kui Eng bercekat karena kipas itu tertutup dan dijepit pada gagangnya oleh kedua jari tangannya, bagaikan orang menjepit sumpit. Dari pegangan ini dapat diduga bahwa ia adalah seorang ahli totok jalan darah yang berbahaya. Memang sebetulnya orang ketiga ini bukanlah adik kandung Ken Kok dan Kenan. Dia hanyalah seorang anak pungut dari orang tua. Kedua saudara Ken itu dan akhirnya dinamakan Sam dan memakai nama keturunan Ken pula. Ilmu silat Ken Sam memang lihai dan bahkan tidak berada di bawah tingkat kepandayan kedua kakaknya. Ia berwatak pendiam dan agak bodoh dan dalam segala hal, ia hanya mengekor kepada kedua orang kakaknya saja. Pek Bilogin setelah mendapat sambutan dari Ken Kok, lalu balas menjurah dan menjawab. Samwi, kalau aku yang tua tidak memenuhi undangan kalian, tentu aku akan disebut pengecut. Samwi dengan jujur dan secara laki-laki telah mengadakan tantangan untuk berpibu, tanpa mengikut campurkan kawan atau arak buah kita maka tentu saja aku tidak dapat menolak ajakan yang jujur ini. Dalam jawaban ini, sekaligus Pek Bilogin menyindirkan bahwa ia tidak menghendaki keroyokan atau lain perbuatan yang curang dalam pertempuran yang hendak diadakan ini. Tiba-tiba Ken Kok tertawa Ria dan berkata sambil menundiuk ke bawah bukit. Pek Bilogin, kau pandai menyindir, akan tetapi kau sendiri juga tidak jujur. Mengapa kau membawa anak buah sebanyak itu menyerbu ke atas Pek Bilogin terkejut dan menengok, juga Kui Eng lalu memandang ke kaki gunung, di mana nampak serombongan orang yang memegang senjata sedang mendaki bukit itu sambil berteriak-teriak. Jangan menyangka yang bukan-bukan, mereka itu tidak ada hubungannya dengan aku, kata Pek Bilogin setelah memperhatikan mereka itu. Dan pada saat itu, seorang anggau takipas hitam datang memberi laporan kepada ketiga orang ketuanya bahwa penduduk Yusun Sameling Hung telah datang menyerbu. Ken Kok tertawa sinis dan berkata, Biarkan mereka naik. Hendak kuliat mereka itu menghendaki apa rombongan orang kampung itu dipimpin oleh seorang laki-laki tua yang memegang tombak, akan tetapi melihat dari napasnya yang terengah-engah ketika mendaki bukit itu, dapat diduga bahwa ia adalah seorang biasa saja yang tidak memiliki ilmu kepandayan silat. Maka Kui Eng merasa heran sekali mengapa orang itu demikian beraninya naik dan menyerbu kesarang kipas hitam yang terkenal ganas dan kejam. Kawanan kipas hitam. Ajoh kembalikan puteriku, teriak orang tua itu sambil mengacungkan tombaknya ke atas, diikuti oleh teriakan orang dusun yang menuntut dikembalikan putri Kung Chu, kepala kampung, mereka. Ken Kok mengeluarkan seruan menghina. Gahu, ayah mertua, mengapa bersikap seperti ini? Putrimu telah menjadi istriku yang sah, mengapa sekarang mendadak menimbulkan keributan? Tidak malukah kalau terdengar orang lain? Kami sedang menerima tamu, maka harap Gahu suka kembali ke kampung. Besok aku akan mengirim emas kawin yang telah kujanjikan. Perampok rendah. Siapa sudi menjadi mertuamu? Ajoh kau kembalikan puteriku. Apa kau kira di dunia ini tidak ada pengadilan lagi? Maka kau berani menculik anak gadis orang di siang hari, teriak kepala kampung itu pula. Sekali lagi, ku minta supaya kau pulang dan membawa kembali orang-orangmu ini, kata Ken Kok dengan suara mengancam, sedangkan tangannya yang memegang kipas mulai bergerak-gerak. Anjing rendah. Manusia berhati iblis. Kembalikan anakku, kembalikan. Kepala kampung itu tetap berteriak-teriak dan memaki-maki. Tiba-tiba tubuh Ken Kok melayang dan kipasnya dikebutkan ke arah kepala orang tua itu. Kalau kipasnya mengenai kepala kakek itu, tentu kepala itu akan hancur berantakan. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan halus. Orang kejam. Lepas tanganmu dan tahu-tahu kipas yang menyerang kepala kampung itu terpental ketika sebatang pedang menangkisnya dengan tepat. Ken Kok melompat mundur dengan muka marah sekali, karena ternyata bahwa yang menangkis serangannya tadi adalah Kui Eng, gadis yang datang bersama Pak Bilogin. Kui Eng tadinya merasa ragu untuk membantu Pak Bilogin, oleh karena ia masih belum yakin betul akan kejahatan gerombolan kipas hitam. Akan tetapi ketika rombongan orang dusun itu datang menyerbu dan mendengarkan percakapan yang terjadi antara Ken Kok dan kepala kampung mengertilah ia bahwa gerombolan kipas hitam benar-benar merupakan gerombolan penjahat yang kejam dan ganas. Mereka telah menculik dan memaksa putri kepala kampung itu untuk menjadi istri Ken Kok. Bukan main marah hati gadis itu dan ketika ia melihat gerakan tangan Ken Kok, ia telah bersiap sedia hingga dapat menangkis dan menolong jiwa kepala kampung ketika diserang oleh Ken Kok yang berhati kejam itu. Aha, jadi Pak Bilogin membawa seorang pembantu yang boleh juga kepandainya. Bagus, bagus, kata Ken Kok. Orang Shikan, kata Kui Eng, tadinya aku masih ragu mendengar dari Pak Bilong Hiong bahwa kalian adalah orang-orang jahat yang berhati busuk. Tidak taunya kau benar-benar berbatin rendah, hingga tidak merasa malu untuk menculik anak gadis orang. Sekarang tidak saja aku datang untuk membantu Pak Bilong Hiong, akan tetapi juga untuk mewakili hungcu ini minta kembali anak gadisnya Ken Kok membelalakan matanya dengan marah sekali. Gadis itu sudah menjadi istriku, orang lain tak boleh mencampuri urusan ini. Keparat mesum. Kalau begitu aku harus memampuskanmu, teriak Kui Eng yang segera menggerakkan pedangnya menyerang dengan hebat. Ken Kok menutup kipasnya dan kini ia menggunakan kipas itu sebagai senjata. Kipas itu bukanlah kipas biasa, akan tetapi gagangnya terbuat daripada baja dan ujungnya runcing hingga kalau ditutup merupakan dua batang senjata runcing yang dimainkan secara luar biasa. Inilah kelihayan ketiga ketua dari perkumpulan kipas hitam, yakni memainkan kipas sebagai senjata yang ampuh. Kepandaian tunggal ini mereka pelajari dari suhu mereka dan selama mereka menjagoi di kalangan Liu Kling, jarang mereka menemui tandingan. Akan tetapi kini Ken Kok bertemu dengan Kui Eng, murid Louisian Lojin yang dulu mengobrak abrik sarang mereka bahkan yang dulu membunuh susuok mereka. Setelah bertempur 20 jurus lebih, Kui Eng mulai dapat menekan permainan kipas lawannya dengan gerakan pedangnya. Kenan dan Kian Sam melihat hal ini lalu maju mengeroyok, akan tetapi Pak Bilogin berkata, Masih ada aku di sini, apakah kalian hendak bertempur secara keroyokan? Ken Sam merasa ragu, akan tetapi Kenan lalu mengebutkan kipasnya menyerang Pak Bilogin dengan hebat, yang disambut oleh golok jago tua itu. Sebentar saja mereka berdua bertempur dengan sengit dan ramai. Ken Sam melalu maju membantu kakaknya ini dan mengepung Pak Bilogin yang tidak merasa gentar, bahkan lalu memutar goloknya dengan cepat dan hebat sekali. Sementara itu, kepala kampung dan para penduduk dusun yang menyerbu ke atas bukit, ketika melihat betapa tiba-tiba seorang gadis muda yang cantik jelita membantu kepala kampung dan kini bahkan bertempur melawan Ken Kok yang menculik putri kepala kampung itu, lalu berdiri menonton sambil memuji kelihayan gadis itu. Mereka bersiap sedia untuk membantu dan berkelahi mati-matian apabila anggau takipas hitam turun tangan dan mengeroyok. Menghadapi pertempuran ketiga orang kepala gerombolan yang berkelahi melawan Pak Bilogin dan Kui Eng, orang kampung itu merasa tak berdaya untuk menolong oleh karena setelah bertempur, bayangan mereka berlima lenyap dan menjadi suram tertutup oleh berkelebatnya senjata mereka hingga sukar dibedakan mana kawan-mana lawan. Oleh karena itu, mereka hanya menonton saja dengan matah, terbelalak kagum. Biarpun ilmu kepandainya tinggi, namun Ken Kok tak kuat menghadapi ilmu pedang dan kegesitan tubuh Kui Eng yang sengaja melompat ke sana kemari mempermainkan lawannya yang menjadi pusing. Tiba-tiba Ken Kok berseru keras sambil membuka kipasnya. Ketika ia mengebut, tiba-tiba dari ujung kipasnya itu menyambar keluar tiga batang jarum hitam ke arah dada Kui Eng. Namun gadis ini telah mendengar dari Pek Bilogin tentang kelihayan dan kecurangan ketua kipas hitam itu mempergunakan jarum rahasia yang disembunyikan di dalam kipas, maka begitu ia melihat benda hitam kecil menyambar ia cepat mempergunakan pedangnya untuk menyampok. Ken Kok berseru lagi dan kini terbang menyambar enam batang jarum, tiga meluncur ke arah leher dan tiga pula ke arah paha Kui Eng. Serangan ini demikian cepatnya, lalu disusul dengan pukulan kipas ke arah dada gadis itu hingga Kui Eng tak sempat pula menangkis semua serangan ini. Ia lalu berseru nyaring dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas dengan cepat sekali bagaikan burung walet menyambar ke atas. Sambil melompat, digerakannya kakinya hingga tubuhnya melayang dan melewati kepala cangkok dan semua serangan itu dapat dielakannya sekaligus. Ketika Ken Kok cepat memutar tubuhnya, Kui Eng membalas dan mendahuluinya dengan serangan pedangnya bertubi-tubi. Dalam gemasnya karena lawannya menggunakan senjata rahasia, Kui Eng mengeluarkan serangan ilmu pedangnya yang paling berbahaya. Ken Kok mencoba menangkis dan Berat pedang Kui Eng membabat di tengah kipas di antara dua gagang hingga kain hitam yang terpasang pada gagang itu pecah dan ujung pedang terus membacok tangan Ken Kok. Kepala gerombolan yang pendek ini menjerit kesakitan, kipasnya terlempar dan tangan kanannya terbacok pedang hampir putus. Ken Kok hendak melompat mundur, akan tetapi sebuah tendangan kaki kiri Kui Eng dengan cepat mengenai dadanya hingga ia roboh terguling tak sadarkan diri. Dalam gemasnya, Kui Eng melompat maju hendak membunuh orang jahat itu, akan tetapi tiba-tiba dari samping menyambar pukulan yang hebat hingga terpaksa ia membuang diri untuk menghindarkan diri sambil memutar pedangnya ke arah penyerangnya. Teraang pedangnya beradu dengan gagang kipas yang digunakan oleh Kian Sam untuk menyerangnya tadi ketika ketua ketiga ini berusaha menolong kakaknya. Biarpun Kian Sam tidak berhasil menyerang Kui Eng, akan tetapi ia telah menolong nyawa kakaknya dengan serangan itu. Ternyata bahwa dengan keroyokan mereka berdua, Tian An dan Kian Sam berhasil mendesak Pat Dilo Jin hingga kakek yang gagah ini merasa kewalahan juga. Ia hanya memutar goloknya untuk melindungi dirinya tanpa kuasa membalas sedikit pun juga. Namun berkat ilmu goloknya yang liai, kedua saudara Ken itu belum mendapat kesempatan untuk merobohkannya karena golok yang diputar itu merupakan dinding baja yang luar biasa teguhnya. Kemudian mereka mendengar jeritan Kian Kok hingga Kian Sam segera memburu dan berhasil menghindarkan Kian Kok dari bahaya maut. Kini Kui Eng bertempur melawan Kian Sam yang tidak kalah tangguhnya dari Ken Kok, bahkan tenaga luakang si tinggi kurus ini sangat luar biasa. Setelah ditinggalkan oleh Kian Sam dan hanya menghadapi seorang lawan saya, Pek Bilo Jin memperlihatkan keunggulannya. Goloknya menyambar-nyambar bagaikan halilintar di atas kepala kanan hingga si KT ini menjadi bingung dan terdesak hebat. Pertempuran seorang lawan seorang ini terjadi dengan lebih ramai lagi karena mereka melakukan serangan mati-matian dan mengerahkan tenaga dan kepandayan untuk merobohkan lawan. Tiba-tiba Ken An menjerit dan paha kirinya hampir putus terkena sabatan Pek Bilo Jin, akan tetapi jago tua itu pun mengeluarkan pekek kesakitan karena dalam robohnya, Ken An menyambitkan kipasnya yang dengan tepat menancap pada pundak kakek itu. Inilah ilmu kepandayan yang hebat dari Ken An. Sambitannya dilakukan pada saat ia terpelanting roboh hingga tidak diduga oleh lawan dan tenaga sambitannya ini kuat sekali. Berbareng dengan robohnya Ken An dan Pek Bilo Jin, kawanan kipas sitam menyerbu dan Kian Sam yang sudah merasa bingung menghadapi pedang kui yang liai, cepat melompat mundur. Melihat majunya kawanan kipas sitam, orang-orang dusun dengan dekat dan bersorak-sorak gemuruh, maju sambil mengangkat senjata mereka. Kui yang maklum bahwa orang dusun itu bukanlah lawan kawanan kipas sitam yang pandai ilmu silat, maka ia segera melompat ke arah Ken An, menjerit tubuh ketua kedua itu dan melemparkannya ke dekat tubuh Ken Kok, lalu berseru nyaring. Tahan semua senjata. Ken Sam, kalau kau tidak perintahkan anak buahmu mundur, kedua kakakmu ini akan kubunuh lebih dulu. Sambil berkata demikian, kui yang menodongkan pedangnya pada Ken Kok dan Ken An yang belum mati dan yang masih merintih-rintih kesakitan. Ken Sam menjadi terkejut dan berseru. Jangan bunuh mereka, lalu ia memberi tanda dengan bersuit nyaring hingga semua anak buahnya lalu mengundurkan diri dan memandang kepada ketua mereka dengan bingung dan khawatir. Ken Sam, kita sudah berjanji untuk berkelahi dengan jujur tanpa ada pengeroyokan. Kalau kau memang laki yang gagah, apabila kau masih penasaran, marilah maju dan lawan aku sampai penentuan terakhir. Akan tetapi kalau kau hendak melakukan pengeroyokan dengan anak buahmu, aku akan mampuskan kedua saudaramu ini, kemudian aku akan membasmi semua anak buahmu. Ucapan ini dikeluarkan dengan suara keras dan nyaring serta sikap yang gagah hingga semua kawanan kipas sitam menjadi ketakutan. Dengarlah kalian, aku adalah murid dari Louisian Lojin yang dulu pernah memberi pengajaran kepada kalian. Setelah mendapat ampun dari suhu, ternyata sekarang kalian melakukan kejahatan lagi. Maka, sekali lagi sekarang aku memberi ampun kepada kalian, asalkan kalian suka melepaskan putri kepala kampung ini dan membubarkan perkumpulanmu yang jahat ini. Berjanjilah Tia Sam sebetulnya adalah seorang yang tidak jahat dan ia hanya terbawa-bawa oleh kedua kakak angkatnya, kini melihat kedua kakaknya telah dirobohkan dan tidak berdaya, maka habislah dajah lawannya dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kegagahan Kui Eng dan mendengar bahwa Kui Eng adalah murid Louisian Lojin, ia dan kawan-kawannya menjadi gentar, maka ia lalu menjawab. Baiklah, Lihiap. Kami menurut dan harap kau ampunkan jiwa kedua kakakku. Lepaskanlah putri kepala kampung ini, perintah Kui Eng dan beberapa orang anak buah kipas hitam lalu masuk ke dalam pondok dan tak lama kemudian ia mengiringkan seorang wanita muda yang cantik dan ketika wanita itu melihat ayahnya, ia lari menubruk dan mereka bertangis-tangisan. Sekarang kalian semua harus bubar dan tinggalkan bukit ini. Kalau lain kali aku bertemu dengan seorang di antara kalian dan melihat kalian melakukan kejahatan lagi, jangan menyesal apabila aku terpaksa berlaku kejam. Kian Sam lalu memberi perintah dan semua anak buah kipas hitam lalu turun gunung, cerai berai dan lari mencari tempat baru.